Berkat bimbingan Qin Fei Yang pula, kekuatan para pemuda di desa itu meningkat pesat. Seseorang harus tahu. Dengan tingkatan kultifasinya saat ini, setiap kata yang diucapkannya akan menjadi nasihat yang sangat berharga bagi generasi muda ini. Sama seperti generasi muda Sen Xiao Jia, mereka telah berada di sisi Qin Fei Yang sejak mereka masih muda. Mereka tidak hanya dipengaruhi oleh Qin Fei Yang, kegigihan dan potensi mereka juga jauh melampaui rekan-rekan mereka. Sen Xiao Jia baru berusia 20-an. Namun di usianya yang 20-an, dia telah berhasil mencapai satu ahli perang bintang. Ini dengan syarat gerbang potensi belum dibuka. Kalau gerbang potensi sudah dibuka, pasti lebih mengerikan lagi. Kakak Gu Feng, aku juga akan segera menerobos. Seorang pemuda tampan menatap Qin Fei Yang dan terkekeh. Orang ini tentu saja bayi yang ingusan. Bagus, bagus, bagus. Qin Fei Yang mengangguk, menatap Sen Mulin dan tersenyum, Saudara Sen, desa Anda penuh dengan orang-orang berbakat. Apa yang kamu maksud dengan desamu? Bukankah seharusnya kau berbicara tentang desa kita? Sen Mulin tidak senang. Qin Fei Yang terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tertawa, Benar sekali, desa kami. Lebih seperti itu. Kamu sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Coba lihat, siapa saja yang pernah memperlakukanmu sebagai orang luar. Jadi, jangan memperlakukan dirimu sebagai orang luar. Sen Mulin tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya ke Sen Xiao Jia dan sekelompok anak muda. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Adapun mereka, jika mereka tidak memiliki bimbinganmu, bagaimana mereka bisa begitu luar biasa? Jadi ini semua berkat Anda. Kamu memperlakukanku seperti orang luar. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Sen Mulin menatap Sen Xiao Jia dan tersenyum, Kalian pergilah bermain dulu. Kakakmu Gu Feng dan aku masih ingin bermain ronde berikutnya. Apa gunanya bermain catur sepanjang hari? Sen Xiao Jia cemberut, memeluk lengan Qin Fei Yang, dan berkata, Kakak Gu Feng, temani kami berburu. Benar sekali, benar sekali. Saya mendengar dari kakak Dazuang bahwa raja binatang tingkat raja perang baru-baru ini muncul di pegunungan di depan. Saya benar-benar ingin bertemu dengannya. Mata semua orang berbinar saat mereka menatap Qin Fei Yang penuh harap. Menurutku kalian benar-benar sombong. Dengan kekuatan kalian yang kecil, kalian berani menantang raja perang. Sen Dazuang berjalan keluar dari hutan di dekatnya sambil membawa seekor binatang raksasa di bahunya. Itu adalah seekor kura-kura hitam. Meskipun sudah mati, aura yang ditinggalkannya cukup mengejutkan. Saudara Dazuang, bukankah kamu pergi ke kota? Mengapa kau bawa pulang binatang buas itu? Sen Xiao Jia dan yang lainnya mengelilinginya. Saya mengemasnya dalam perjalanan pulang. Sen Dazuang melempar kura-kura hitam itu dan berlari di depan Qin Fei Yang dan Sen Mulin. Dia tersenyum dan berkata, Kakak, Kakak Gu Feng. Dalam sepuluh tahun terakhir, Qin Fei Yang telah memberikan banyak petunjuk kepada Sen Dazuang. Sekarang, dia sudah menjadi dewa perang pada tahap keberhasilan awal. Saya kembali. Sen Mulin tersenyum. Iya. Sen Dazuang menganggup dan membawa bangku. Ia duduk di samping mereka berdua dan berkata dengan gembira, saya mendengar berita yang mengejutkan hari ini. Qin Fei Yang tertegun sejenak dan bertanya sambil tersenyum, berita apa? Sen Dazuang berkata, di medan perang negeri para dewa terkubur, ada sekelompok orang yang disebut Gui Jian Chou. Gui Jian Chou. Qin Fei Yang tercengang. Iya. Ku dengar orang-orang di kerajaan ilahi tidak bisa tidak khawatir saat melihat mereka. Sen Dazuang menganggup. Siapa mereka? Qin Fei Yang penasaran. Yang mampu membuat warga kerajaan ilahi khawatir, mungkinkah kelompok serigala bermata putih? Tapi itu tidak mungkin. Jika itu benar-benar kelompok serigala bermata putih, tidak perlu ada rasa penasaran seperti itu. Da Zuang, beritahu kami, siapa mereka? Sen Xiao Jia dan sekelompok anak muda juga mengelilinginya dengan bintang di mata mereka. Apa terburu-buru? Lihatlah aku, aku sudah bicara begitu banyak, tapi kamu tidak tahu bagaimana cara mengambil secangkir air. Sen Dazuang melotot ke arah sekelompok orang itu. Baiklah, oke, oke, aku akan mengambilnya sekarang. Seorang pemuda berbalik dan berlari ke desa. Tak lama kemudian, ia keluar sambil membawa semangkuk air. Sen Dazuang meminumnya sekaligus dan menghela napas panjang. Ia memandang Qin Fei Yang dan Sen Mulin dan berkata, kelompok orang ini memiliki latar belakang yang besar. Pemimpinnya adalah Master Balai Darah Benua Barat, Pei Tianhong. Jadi itu mereka. Sen Mulin mengangguk tanda mengerti. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sen Dazuang bertanya dengan curiga, kakak Gu Feng, mengapa kamu menggelengkan kepala? Kamu tidak percaya padaku? Tidak, tidak. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Apa yang kukatakan itu benar? Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa ikut aku ke kota dan bertanya-tanya. Pei Tianhong, Wang Chang Yuan, dan beberapa tetua dari Blood Hall semuanya telah berada di medan perang selama bertahun-tahun ini. Kudengar mereka secara khusus menargetkan orang-orang dari ras dewa untuk menantang mereka. Dikatakan bahwa mereka semua memahami ultimate profound selama pertempuran. Ultimate profound, aku sangat iri. Sen Dazuang menatap langit dengan ekspresi penuh kerinduan. Memahami keagungan tertinggi. Qin Fei Yang tercengang, sungguh tidak terduga. Ada berita lainnya. Konon katanya, orang-orang kerajaan ilahi ingin membunuh seseorang yang bernama leluhur iblis, tetapi mereka tidak berhasil. Pada akhirnya, mereka bahkan memberi kompensasi kepada alam awan langit kita dengan warisan hukum terkuat dan ilmu mendalam tertinggi. Sen Dazuang berkata lagi, Benar-benar. Qin Fei Yang terkejut. Banyak orang membicarakan hal ini. Itu seharusnya benar. Sen Dazuang juga sedikit tidak yakin. Lagi pula, dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Mata Qin Fei Yang berkedip. Karena penyebarannya sampai ke tempat terpencil, maka itu pasti benar. Orang-orang ini tidak buruk. Mereka benar-benar mendapat warisan hukum yang terkuat dan ultimate profound. Untuk situasi saat ini, itu memang kabar baik. Sen Dazuang bertanya, Kakak Gu Feng, Apakah Anda kenal orang di belakang Pei Tian Hong dan yang lainnya? Orang di belakang. Qin Fei Yang tercengang. Aku kira kamu tidak tahu. Orang di belakang Pei Tian Hong dan yang lainnya adalah Qin Fei Yang yang terkenal dari alam awan langit kita. Wajah Sen Dazuang penuh dengan kekaguman. Qin Fei Yang tertawa dan bertanya, Apakah Qin Fei Yang ini sangat kuat? Tentu saja. Bukan hanya penduduk alam awan langit kita, bahkan penduduk kerajaan ilahi yang melihatnya bagaikan tikus yang melihat kucing. Dalam beberapa tahun terakhir, si Gilamo yang terkenal dan Raja Serigala bersayap emas adalah saudara-saudaranya. Sen Dazuang berkata sambil tersenyum. Jadi seperti itu. Qin Fei Yang tertawa. Saya benar-benar ingin bertemu dengan tokoh legendaris ini. Namun, bagi karakter kecil seperti kita, mungkin lebih sulit daripada naik ke langit untuk menemuinya. Sen Dazuang mendesah kecewa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak berlebihan. Mungkin kamu sudah pernah bertemu dengannya, tetapi kamu tidak menyadarinya. Itu sama sekali tidak dibesar-besarkan. Lagipula, dia adalah eksistensi yang berdiri di puncak alam awan langit. Bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan karakter kecil sepertiku? Kata Sen Dazuang. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di mata dunia, dia menjadi begitu tak terjangkau. Jangan pikirkan karakter sebesar itu. Kalian lanjutkan saja. Aku akan bermain lagi dengan saudara Gu Feng. Sen Mulin melambaikan tangannya. Oke. Sen Dazuang mengangguk, lalu berdiri dan menatap kelompok Sen Xiao Jia, lalu berteriak, datanglah dan bantu aku menghadapi kura-kura hitam ini. Setelah sekelompok anak muda itu pergi, Sen Mulin membersihkan bidak catur di papan catur sambil menatap Qin Fei Yang. Ada apa? Qin Fei Yang memperhatikan ketidaknormalan Sen Mulin dan bertanya dengan curiga. Saudara Gu Feng, meskipun aku tidak tahu seberapa kuat dirimu, dari caramu menguji Dazuang, kamu jelas bukan orang biasa. Tetapi mengapa kamu tampak begitu tua dalam sepuluh tahun terakhir ini? Dan auramu semakin melemah. Sen Mulin mengerutkan kening. Qin Fei Yang merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kakak, kamu sudah mengetahuinya. Seorang pemuda berubah menjadi pria parubaya dalam sepuluh tahun. Sulit untuk tidak menyadari perubahan yang begitu kentara. Sen Mulin melotot marah padanya. Sebenarnya tidak ada apa-apanya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa tidak ada apa-apa? Anda jelas punya sesuatu untuk dikatakan. Jika kamu benar-benar memperlakukan kami sebagai keluarga, katakan yang sebenarnya kepada aku. Kata Sen Mulin. Ini. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku juga sudah mendekati akhir hidupku. Apa? Tangan Sen Mulin gemetar, dan bidak catur di tangannya jatuh ke tanah. Ada apa? Mendengar keributan itu, Sen Da Zhuang dan yang lainnya segera menoleh. Tidak ada apa-apa. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata melalui telepati, Saudara Sen, tenanglah, tenanglah. Sen Mulin memandang Sen Da Zhuang dan yang lainnya dan berkata dengan marah, bagaimana aku bisa tenang? Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Itu sudah takdir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Lagi pula, apa gunanya khawatir? Khawatir tidak dapat mengubah takdir, jadi lebih baik menerimanya dan menjalani hidup bahagia setiap hari. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Sen Mulin terdiam. Ia menggelengkan kepala dan mendesah. Aku benar-benar mengagumi sikapmu. Kau tahu situasiku. Sejujurnya, sebelum aku meminum ramuan awet muda, aku tidak bisa setenang dirimu. Qin Fei Yang tersenyum dan membungku untuk mengambil bidak catur di tanah. Sen Mulin menghela nafas dan juga membungku untuk mengambil bidak catur. Tapi tiba-tiba, dia tertegun dan berkata lewat telepati, Kakak, kamu tidak punya ramuan awet muda. Aku sudah mengambil satu. Eliksir awet muda sama dengan eliksir perpanjangan hidup. Eliksir ini hanya dapat diminum satu kali. Kali kedua tidak akan berpengaruh. Qin Fei Yang tersenyum. Ekspresi Sen Mulin membeku. Dia menatap Qin Fei Yang tanpa berkata apa-apa. Qin Fei Yang menatap Sen Mulin dan menggelengkan kepalanya. Saudara Sen, kamu tidak perlu bersimpati padaku. Aku tidak bersimpati padamu. Aku hanya merasa sedih untukmu. Kata Sen Mulin. Meskipun mereka baru saling kenal selama 10 tahun, dia sudah tahu bahwa orang ini baik hati. Mengapa dia menghadapi situasi yang begitu menyedihkan? Jika ada hal lain, dia akan berusaha membantu semampunya. Namun ketika sudah mendekati akhir umur seseorang, sekalipun dewa turun, tidak ada yang dapat diperbuatnya. Tolong jangan bersedih. Karena saya melihat orang-orang di desa itu sederhana dan baik hati. Semua orang hidup bahagia. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk tinggal dan menjalani sisa hidup saya dengan damai. Qin Fei Yang tersenyum. Mendengar ini, Sen Mulin mengambil semua bidak catur. Melihat senyum di wajah Qin Fei Yang, dia tampak lega. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, aku berjanji untuk merahasiakannya untukmu. Aku juga berjanji untuk membiarkanmu menjalani sisa hidupmu dengan damai. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum penuh terima kasih. Anda. Sen Mulin menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Oke. Kali ini, aku pasti menang. Qin Fei Yang menganggup dan tertawa terbahak-bahak. 3992. Setelah beberapa hari penyelidikan, orang-orang Feng dan klan Kirin semuanya dikecualikan. Hampir tidak ada yang terlewat. Serigala bermata putih bahkan tidak melepaskan benda-benda suci spasial. Meskipun benda-benda suci spasial dapat disembunyikan, benda-benda itu tidak dapat bersembunyi dari indera keilahiannya. Tidak peduli siapapun benda suci spasial itu, dia harus memeriksanya. Dia bahkan tidak melepaskan benda suci spasial milik Ki Saoyun. Tentu saja. Ki Saoyun juga sangat kooperatif. Akhirnya, sekelompok orang tiba di sarang naga. Apa yang sedang terjadi? Long Chen menatap sekelompok orang itu dengan ekspresi tertegun. Serigala bermata putih menyeringai dan berkata, bukankah kita di sini untuk melihat apakah kamu telah menyembunyikan orang-orang yang kita butuhkan di sini? Long Chen tertegun dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Jika aku melakukannya, aku pasti sudah memberitahumu sejak lama. Itu belum tentu benar. Saat itu, kau tidak memberitahu kami tentang pangeran pertama mata naga surga, kan? Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan mengejek. Bagus. Tidak ada gunanya bicara terlalu banyak. Cari saja sendiri. Long Chen mengangkat bahu tak berdaya. Namun, pada saat ini, Long Kin terbang di udara dan berdiri di depan Serigala bermata putih dan yang lainnya. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu bisa memeriksa hanya karena kamu mau? Menurutmu tempat seperti apa sarang naga kita? Aku sedang tidak ingin main-main denganmu sekarang. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Apakah aku mempermainkanmu? Pergilah segera. Long Kin berdiri di penghalang dan matanya bersinar dingin. Serigala bermata putih itu menyipitkan matanya dan menatap wanita itu. Tiba-tiba, dia menoleh ke Long Chen dan tertawa. Apakah kamu merasa bersalah? Pupil mata Long Chen sedikit mengecil, tetapi dia segera menyembunyikannya dan menatap Long Kin sambil tersenyum. Kiner, biarkan mereka memeriksanya. Tidak. Apakah mereka benar-benar mengira sarang naga kita adalah tempat di mana mereka bisa datang dan pergi sesuka hati? Long Kin mendengus dingin. Dia juga telah kembali dari tanah para dewa yang terkubur. Sejak dia kembali dari negeri para dewa terkubur, dia tentu saja telah menemukan jawaban yang diinginkan Long Chen. Wanita Sialan, aku tidak bercanda denganmu. Minggir sekarang juga. Tatapan mata Serigala bermata putih berubah dingin. Kau masih ingin mengancamku. Long Kin berteriak dengan marah. Jika kau terus menghentikanku seperti ini, maka aku punya alasan untuk curiga bahwa kau menyembunyikan sesuatu. Mata Serigala bermata putih berkilat dengan niat membunuh. Helayan kekuatan hukum menyebar. Hukum waktu, hukum kematian, hukum karma. Ada juga warisan barunya, hukum ruang dan waktu. Kekuatan empat hukum tertinggi melonjak dalam kehampaan di belakang Serigala bermata putih bagaikan ombak yang bergulung-gulung, memancarkan aura yang merusak. Wajah Long Kin menjadi gelap saat dia melihat ini. Long Chen melangkah maju dan menarik Long Kin menjauh. Dia berkata dengan suara rendah, biarkan mereka menyelidiki. Tetapi, Long Kin mengerutkan kening. Sikap anak Serigala ini terlalu sombong. Lebih jauh lagi, jelas bahwa dia tidak mempercayai mereka. Baiklah. Tidak mungkin kita akan kehilangan apapun. Long Chen tersenyum tipis. Kamu memiliki sifat pemarah. Long Kin mendengus. Dia sangat tidak bahagia. Long Chen tersenyum, menatap Serigala bermata putih, dan bertanya, apakah kamu membutuhkan aku untuk mengumpulkan semua orang naga? Itu akan menjadi yang terbaik. Serigala bermata putih mencabut kekuatan hukum. Long Chen sudah lama mengetahui tentang jiwa perangmu Tianyang dan yang lainnya, jadi tidak perlu melancarkan serangan mendadak karena tidak ada artinya. Semuanya dengarkan perintahku dan segera berkumpul. Ingat, semuanya. Kata Long Chen. Suaranya bagaikan lonceng, bergema di seluruh sarang naga. Begitu suaranya berakhir, sosok-sosok bergegas keluar dari pegunungan ke segala arah, mengalir deras dalam aliran yang konstan. Di antara mereka, ada banyak wajah yang dikenal. Para leluhur berbagai klan. Para pangeran dan putri dari berbagai klan. Para tetua dari berbagai klan dan penyendiri barang antik. Ada pula pengikut para pangeran dan putri. Begitu orang-orang ini tiba, tatapan mereka tertuju pada White Eye Wolf. White Eye Wolf bisa merasakan banyak tatapan penuh kebencian. Misalnya, putri naga kedua, pangeran ketiga dan yang lainnya. Orang-orang ini, entah itu terhadap serigala bermata putih, Qin Fei Yang dan Frenzy, penuh dengan kebencian. Namun, saat ini, mereka tidak lagi berada pada level yang sama dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bahkan bisa dikatakan demikian. Sekarang di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka harus dengan rendah hati menyebut diri mereka junior. Jadi, serigala bermata putih terlalu malas untuk menatap mereka dan langsung mengabaikan mereka. Ini adalah masalah yang sangat realistis. Meskipun kamu pernah menjadi lawanku, sekarang kamu tidak lagi layak. Itu sangat efisien. Hanya dalam beberapa ratus nafas, puluhan ribu naga ilahi telah berkumpul di depan mereka. Tentu saja. Kebanyakan dari mereka berwujud manusia, dan hanya naga yang baru lahir yang memiliki tubuh naga ilahi. Efisiensi ini juga mencerminkan status Long Chen saat ini di antara para naga. Perhatikan baik-baik. Serigala bermata putih memandang Mu Qing dan dua orang lainnya lalu berkata. Mereka bertiga terbang ke udara dan memindai semua orang di naga. Pada saat yang sama, indera spiritual serigala bermata putih meluncur dan menyelimuti seluruh sarang naga dalam sekejap. Hmm. Langsung. Dia mengangkat alisnya. Masih ada dua orang yang belum datang. Kedua orang ini, satu adalah Long Jun, dan satunya lagi adalah putri kecil para naga. Long Chen menatap serigala bermata putih dan berkata, jika kau ingin menyelidiki orang lain, kau bisa, tetapi hanya ibuku. Ini adalah batas kemampuanku. Apakah putri kecil naga itu juga merupakan tujuan akhirmu? Serigala bermata putih bertanya. Linglong adalah gadis yang sangat patuh dan bijaksana, jadi ibuku selalu menjaganya di sisinya. Jika kau ingin menyelidikinya, kau harus meminta pendapat ibuku. Long Chen tersenyum tipis. Serigala bermata putih mengerutkan kening tanpa terasa. Terus terang saja. Dia sebenarnya sedikit takut terhadap Long Jun. Namun yang ditakutkannya bukanlah kekuatan Long Jun. Tidak peduli seberapa kuat Long Jun, dia tidak takut. Alasan dia takut adalah naga es. Bagaimanapun, wanita ini adalah istri naga es dan tidak mungkin tersinggung. Titik. Mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu, Serigala bermata putih terus mencari di sarang naga. Akhirnya, indera ketuhanannya mencari ke seluruh sarang naga. Selain Long Jun, Linglong, dan Matman yang sedang menyendiri, dia tidak menemukan siapapun. Jangan khawatir. Aku tahu kau akan datang cepat atau lambat, jadi bahkan anggota klan yang berpartisipasi dalam kompetisi persahabatan di tanah para dewa terkubur telah dipanggil terlebih dahulu. Long Chen tersenyum. Serigala bermata putih menarik kembali akal sehatnya dan berbalik untuk melihat Long Chen, kamu benar-benar memiliki pandangan ke depan, tetapi jika memang begitu, maka dapatkah aku juga mengerti bahwa kamu tahu kami akan datang, jadi kamu juga membuat pengaturan sebelumnya. Apa maksudmu? Long Kin mengangkat alisnya. Pahami sendiri secara perlahan. Setelah Serigala bermata putih selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Dong Zheng Yang dan dua orang lainnya. Ketiganya perlahan menarik kembali tatapan mereka dengan sedikit kekecewaan di mata mereka. Kemudian, mereka mendarat di samping White Eye Wolf dan menggelengkan kepala. Mungkinkah mereka benar-benar berada di kerajaan ilahi? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia sekali lagi melepaskan akal sehatnya dan menyelimuti ribuan naga di depannya. Dia tidak akan tahu jika dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Setidaknya ada ratusan ribu benda ruang ilahi pada naga-naga ini. Mata Serigala bermata putih berbinar. Ia menatap Mutian Yang dan yang lainnya dan berkata, selidiki benda-benda ruang ilahi mereka. Leluhur iblis, Pei Tianhong, Wang Changyuan, bantu aku. Apa? Orang-orang naga gempar, ini keterlaluan. Mereka sudah sangat sopan untuk bekerja sama dalam penyelidikan, tetapi sekarang mereka ingin menyelidiki benda ruang ilahi mereka. Saudara Serigala, bukankah ini agak tidak pantas? Long Chen juga mengerutkan kening. Chen kecil, mengapa itu tidak pantas? Karena kita sudah menemukan tempat ini, tentu saja kita harus mencari tahu sampai ke dasarnya. Tidak hanya itu saja, apakah kau ingin aku melihat benda-benda ruang ilahi milikmu juga? Serigala bermata putih berbalik dan menatap kedua bersaudara itu. Bajingan, kau sudah bertindak terlalu jauh. Long Qin segera menerkamnya dengan marah. Serigala bermata putih melangkah dan dengan tenang menghindarinya. Ia mendarat di samping Long Chen dan tertawa, jangan khawatir, aku hanya tertarik pada orang-orang sekarang. Aku tidak akan menyentuh harta karunmu. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Long Chen tidak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan mereka berdua muncul di tempat yang tidak dikenalnya. Ini adalah hamparan tanah yang luas. Ada gunung dan sungai, matahari, bulan dan bintang. Ki esensi padat merasuki udara seperti kabut putih. Seluruh lahan ditanami dengan tanaman obat yang tak terhitung jumlahnya, pohon buah-buahan, dan bahkan kebun teh. Namun selain itu, tidak ada yang lain. Serigala bermata putih berkata dengan heran, bahkan ada matahari, bulan, dan bintang. Apakah ini juga dunia yang independen? Long Chen merasa geli ketika mendengar ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dunia yang merdeka itu seperti kubis yang dapat ditemukan di mana-mana? Matahari, bulan dan bintang di sini semuanya terbentuk oleh hukumnya. Serigala bermata putih tersenyum malu dan melepaskan indra spiritualnya untuk menutupi seluruh daratan. Dia tidak menemukan satupun makhluk hidup. Ini seharusnya menjadi tempat yang khusus digunakan Long Chen untuk membudidayakan tanaman obat. Bagaimana? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Batuk-batuk. Serigala bermata putih terbatuk kering, tampak sedikit malu. Tapi tiba-tiba, pandangannya menyapu kebun teh dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Melihat ini, Long Chen dengan tegas membawa serigala bermata putih dan meninggalkan objek ilahi spasial. Serigala bermata putih tertegun sejenak, melirik Pei Tianhong dan yang lainnya, dia bergerak mendekati Long Chen dan tertawa, anak muda, lumayan, kamu menyembunyikan harta karun seperti itu. Mulut Long Chen berkedut, dan diam-diam berkata, aku akan memberitahumu, tetapi kamu tidak boleh memberitahu Kinfei Yang. Lalu apakah ada uang tutup mulut? Serigala bermata putih menatapnya diam-diam. Tidak. Wajah Long Chen tiba-tiba menjadi gelap. Anak serigala sialan ini sungguh tidak melewatkan satu kesempatan pun untuk memeras. Kau harus tahu bahwa teh kesukaan Kin si kecil adalah ini. Jika dia tahu kau menyembunyikan begitu banyak teh suci, dia pasti akan mengawasimu. Serigala bermata putih tertawa. Itu benar. Di kebun teh, ia menemukan sedikitnya tiga jenis pohon teh, dan semuanya merupakan teh ilahi. Long Chen meliriknya dan berkata dengan ringan, terserah kamu. Paling-paling, aku akan memberikan beberapa kepada Kinfei Yang. Singkatnya, jika kamu ingin memerasku, tidak mungkin. Saya tidak bisa merusak kebiasaan buruk orang ini. Kamu menang. Serigala bermata putih melotot padanya, lalu menatap Long Kin dan berkata, Peri kecil, ayo pergi. Peri kecil. Long Kin tercengang. Nama ini, terdengar cukup nyaman. Tampaknya anak serigala ini tidak begitu penuh kebencian dan memiliki selera yang bagus. Hei, 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 apa yang kamu tunggu? Aku bilang kau peri kecil. Apa kau benar-benar berpikir kau peri kecil? Kenapa kamu tidak bercermin saja? Kamu lebih mirip penyihir kecil. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Serigala bermata putih. Long Kin tiba-tiba meraum marah, mengeluarkan senjata ilahi dominator tingkat menengah dan menyerang serigala bermata putih. Berengsek. Kamu gila. Wajah serigala bermata putih berubah drastis, dan dia berbalik untuk berlari. Jiwa pertempurannya kuat, tetapi tidak dapat melakukan apapun terhadap senjata ilahi dominator. Belum lagi itu adalah senjata ilahi dominator tingkat menengah. 3993. Layak untukmu. Siapa yang menyuruhmu sombong? Lebih baik membunuhmu dengan satu pedang. Orang-orang dari naga semuanya bersorak gembira saat mereka melihat serigala bermata putih melarikan diri. Long Chen menyentuh dagunya dan menatap serigala bermata putih dan Long Kin, tetapi ekspresinya agak menggugah pikiran. Tidakkah kamu merasa bahwa mereka berdua cukup cocok? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Long Chen sedikit tertegun dan menoleh untuk melihat. Tanpa disadari, leluhur iblis berdiri di sampingnya. Pada saat ini, dia juga tertawa saat melihat dua serigala bermata putih yang mengejar. Batuk-batuk. Long Chen terbatuk dan menggelengkan kepalanya, jangan bicara omong kosong. Raja serigala bersayap emas sudah diambil. Tidak masalah untuk menikah lagi. Kata leluhur iblis. Hah. Long Chen menatap leluhur iblis dengan kaget. Leluhur iblis tertawa, benar-benar sepasang musuh. Jika mereka benar-benar bersatu, bagi kita, itu benar-benar hal yang baik. Semakin banyak kamu bicara, semakin berlebihan kamu. Wajah Long Chen menjadi gelap. Bukankah begitu? Meskipun kita tidak banyak berhubungan, aku tahu kamu tidak ingin mengungkit masa lalu. Tapi tidak ada cara lain. Ini bukan sesuatu yang dapat kamu putuskan. Kamu harus mempertimbangkan ibumu dan saudara perempuanmu. Jadi, selama kita menikah, masalahmu akan terpecahkan dengan sendirinya. Aku tidak percaya ibumu akan memaksamu membunuh calon menantunya. Demikian pula. Jika kita menikah, dendam antara Kinfei Yang dan ayahmu juga bisa terselesaikan. Lihat, sungguh akhir yang sempurna. Leluhur iblis tertawa. Long Chen menatap leluhur iblis dengan linglung. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang paling memahamiku di dunia ini sebenarnya adalah kamu. Seperti kata pepatah, penonton melihat permainan dengan jelas. Alasan mengapa Kinfei Yang dan yang lainnya tidak bisa melihatmu adalah karena mereka terlalu menghargaimu. Tapi aku berbeda. Di mataku, kamu tidak berbeda dari yang lain. Ada masalah, kesakitan, ketidakberdayaan, dan juga tujuan yang ingin Anda kejar. Leluhur iblis tertawa. Long Chen tertegun dan bertanya sambil tersenyum, Lalu, Menurutmu apa yang ingin aku kejar? Perdamaian dunia. Reuni keluarga. Kehidupan yang normal. Kata leluhur iblis. Bahkan Long Chen pun tak kuasa menahan diri untuk mengagumi leluhur iblis karena mampu melihat semuanya. Ia menganggup dan mendesah. Tidak buruk. Hanya itu yang kuinginkan. Tidak banyak, dan tidak berlebihan. Namun bagiku, itu harapan yang berlebihan. Itu sama saja. Lihatlah Kinfei Yang. Hanya itu yang dia inginkan. Namun, ada banyak hal di dunia ini yang berada di luar kendali kita. Leluhur iblis mendesah. Ia. Dia menganggup. Leluhur iblis tersenyum tipis. Kemudian, dia melanjutkan untuk membantu menyelidiki benda dewa angkasa. Musuh. Long Chen bergumam. Sambil menatap serigala bermata putih dan Long Kin yang masih saling mengejar, senyum perlahan muncul di wajahnya. Jangan katakan. Kalau dipikir-pikir, mereka memang pasangan yang serasi. Tunggu. Apa yang sedang dipikirkannya? Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia mengorbankan kebahagiaan saudara perempuannya demi kehidupan yang mudah? Namun, bagaimana jika mereka benar-benar menyukai satu sama lain dan jatuh cinta satu sama lain? Kalau begitu, itu tidak akan dianggap pengorbanan. Sebaliknya, dia akan menemukan kebahagiaan. Tapi lalu, bagaimana dia akan memecahkan masalah fire dance? Perkataan leluhur iblis membuat pikiran Long Chen sangat bingung. Sesaat berlalu, Long Kin berjalan dengan bangga. Serigala bermata putih mengikuti di belakang dengan wajah muram, menatap punggung Long Kin. Matanya penuh amarah, seolah berkata, jika kau memiliki kemampuan, letakkan senjata ilahi berdaulat dan bertarunglah denganku. Cukup. Long Chen menjadi tenang dan menatap keduanya tanpa daya. Siapa yang main-main dengannya? Jika bukan karena kamu, aku akan melumpuhkannya. Wajah Long Kin penuh dengan penghinaan. Kamu berbicara seolah-olah kamu sangat kuat. Jika bukan karena wilayah kekuasaan naga, aku pasti sudah menginjak-injakmu ke tanah. Serigala bermata putih mengusap roti daging besar di dahinya dan mendengus dingin. Roti daging itu dipukul secara alami oleh Long Kin. Mengapa kamu tidak mencobanya? Long Kin mengeluarkan senjata ilahi berdaulat lagi. Serigala bermata putih melangkah maju dan bersembunyi di belakang Long Chen. Dia berkata dengan marah, Chen kecil, Apakah kamu tidak peduli dengan adikmu? Dengan temperamen yang membaras seperti itu, tidak akan ada seorang pun yang menginginkannya, bahkan jika dia menyerahkan dirinya padanya. Anda. Long Kin menggertakkan giginya. Berhenti, berhenti. Long Chen mengusap dahinya dan menoleh ke arah Serigala bermata putih. Dia berkata, Apakah kamu masih ingin memeriksa benda suci spasialnya? Apa yang salah dengan keduanya? Mereka bertengkar setiap kali bertemu. Mereka bahkan tidak berhenti sedetik pun. Tentu saja. Serigala bermata putih mengangguk. Kalau begitu, sudah beres. Kamu seorang pria. Mengapa kamu bertengkar dengan seorang wanita? Long Chen berkata tanpa daya. Long Kin kembali tidak senang. Ia menatap Long Chen dengan tidak senang dan berkata, Kakak, mengapa aku merasa tidak masuk akal? Tidak, tidak. Kau benar. Tidak masalah untuk menyelesaikannya. Long Chen segera menghiburnya. Betapa melelahkan. Serigala bermata putih mengusap dahinya dan menatap Long Kin. Dia berkata, Cepatlah. Jangan buang-buang waktu semua orang. Long Kin dengan enggan menyimpan senjata ilahi berdaulat dan memasuki benda ilahi spasial bersama Serigala bermata putih. Mungkin itu akan berhasil. Long Chen bergumam. Semakin sengit pertarungannya, semakin mereka peduli satu sama lain. Sulit bagi orang yang terlibat untuk menyadari hal semacam ini, tetapi mudah bagi orang lain untuk menyadarinya. Dalam sekejap mata. Beberapa hari berlalu. Pemeriksaan semua benda suci spasial akhirnya selesai. Mu Tianyang dan dua orang lainnya sangat kecewa karena mereka tidak menemukan musuh lama mereka. Dong Zheng Yang berkata, Sekarang kami pada dasarnya dapat memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan ke arah yang terburuk. Iya. Orang yang kami cari kemungkinan besar ada di kerajaan ilahi. Mu Tianyang mengangguk. Arah terburuk. Serigala bermata putih itu tercengang. Apa maksudnya? Jika musuh lama kita ada di alam awan langit, maka tanpa bantuanmu pun, kita bisa merebutnya dengan kekuatan kita saat ini. Tapi jika itu seseorang dari kerajaan ilahi. Pada saat itu, saat merampas jiwa perang, kita juga akan berada dalam bahaya besar. Karena kekuatan kerajaan ilahi terlalu kuat. Dong Zheng Yang menghela nafas. Itu benar. Serigala bermata putih menganggup dan memutar matanya. Ia menatap Long Chen dan berkata, Lupakan ibumu. Semua orang telah melihatnya di alam kuno. Namun, aku harus melihat putri kecil dari klan naga. Terserah kamu. Tapi kamu tidak boleh menyinggung ibuku. Itulah premisnya. Kata Long Chen. Betapa merepotkannya. Serigala bermata putih mendengus dan memimpin leluhur iblis dan yang lainnya terbang menuju pegunungan yang tidak jauh. Ayo pergi. Long Chen menatap orang-orang di sekitarnya dan memberi perintah. Dia juga membawa Long Kin dan mengejar Serigala bermata putih dan yang lainnya. Kebanyakan orang segera berbalik dan pergi. Tetapi sebagian orang menoleh ke arah Serigala bermata putih dan yang lainnya. Putri kedua dan yang lainnya ada di antara mereka. Saya benar-benar tidak yakin. Mengapa mereka bisa menunggangi kepala kita dan berperilaku begitu kejam? Pangeran dari klan naga darah mengepalkan tangannya, wajahnya penuh permusuhan. Mengapa? Itu karena kekuatan mereka. Jika kamu memiliki kekuatan seperti mereka, kamu juga bisa menjadi begitu sombong. Singkatnya, kita bukan lagi orang-orang di dunia yang sama dengan mereka. Putri kedua mendesah. Bukankah ini semua salah seseorang? Jika dia tidak kalah dari Kinfei yang saat itu dan membiarkan mata surga Kinfei yang berevolusi, apakah Kinfei yang akan begitu menantang surga sekarang? Pangeran klan naga putih mencibir dan melirik pangeran pertama klan naga yang tidak jauh darinya. Dia tidak merendahkan suaranya, dan suaranya terdengar jelas di telinga pangeran pertama naga. Pangeran pertama naga menatap mereka dan berkata dengan dingin, karena kalian begitu kuat, mengapa tidak ada yang membunuh mereka saat itu? Ketika kamu pergi menghadapi mereka, tampaknya mata surga milik Kinfei yang belum berevolusi. Anda, para pangeran dan putri melotot ke arah pangeran pertama. Keadaan sudah seperti ini, dan tidak ada cara untuk mengubahnya. Daripada menyalahkan langit dan menyalahkan orang lain, lebih baik bekerja keras dan berusaha mengejar mereka. Lihatlah adik perempuan kita. Dalam sekejap mata, dia sudah terhubung dengan penguasa naga. Pangeran pertama naga melirik mereka dan berbalik untuk pergi dengan cepat. Linglong. Rombongan pangeran dan putri memandang ke tempat di mana sang raja naga berada, mata mereka dipenuhi rasa cemburu. Wanita ini sungguh sesuatu. Tanpa disadari, ia telah mendapatkan dukungan dari penguasa naga dan bahkan diizinkan untuk tinggal di sisinya. Tidak seorang pun tahu kekayaan macam apa yang telah diperolehnya. Pada saat yang sama. Di belakang kerumunan, para naga perak menatap kediaman penguasa naga dengan ekspresi khawatir dan bergumam. Linglong, jangan biarkan mereka melihat jiwa pertempuranmu. Sebuah sungai kecil mengalir menuruni lereng gunung. Air sungainya jernih. Di kedua sisi, vegetasinya subur dan pemandangannya menyenangkan. Di samping sungai kecil, ada sebuah pavilion antik. Pada saat ini. Di balkon loteng, ada seorang wanita anggun dan elegan duduk di sana. Orang ini adalah penguasa naga. Di depannya ada meja bundar dengan tempat pembakaran dupa di atasnya. Gumpalan asap hijau mengepul, memancarkan aroma harum samar. Di sampingnya, ada juga cangkir teh dengan wangi teh. Dia duduk di kursi bambu dengan mata sedikit terpejam, seolah sedang beristirahat. Tuan naga benar-benar santai. Junior ini agak iri. Diiringi gelak tawa, serigala bermata putih menuntun leluhur iblis dan kelompoknya menuju pavilion. Sang Raja Naga tidak membuka matanya. Tidak ada respon. Seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Long Chen dan Long Kin mengikuti dan mendarat di balkon. Ibu. Long Chen ingin mengatakan sesuatu, tetapi penguasa naga mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dia perlahan membuka matanya dan menatap serigala bermata putih, cahaya dingin bersinar di matanya. Pada saat ini, leluhur iblis, Bei Tianhong, dan yang lainnya samar-samar bisa merasakan adanya tekanan. Namun, serigala bermata putih tampaknya tidak merasakannya. Ia melangkah maju dan langsung melangkah ke balkon. Ia melihat kursi bambu kosong di seberang sang penguasa naga dan duduk di sana. Setelah bertahun-tahun, kamu masih saja lancang. Sang penguasa naga memandang serigala bermata putih yang duduk di hadapannya dan cahaya dingin di matanya perlahan menghilang. Setelah bertahun-tahun, kamu masih begitu mendominasi. Mata serigala bermata putih berkilat dengan sedikit ejekan. Dia menatap Long Kin dan berkata, Wanita, mengapa kamu begitu tidak peka? Tamu itu sudah duduk di sini. Mengapa Anda tidak segera menuangkan teh untuknya? Long Kin memutar matanya dan menunjuk ke sungai di sebelah mereka. Ada air di sana. Kau bisa minum sebanyak yang kau mau. Tuan naga, lihat ini, lihat ini, putri kesayanganmu benar-benar tidak bisa melakukannya. Aku khawatir tentang masa depannya. Serigala bermata putih mendesah. Bajingan, jangan bicara omong kosong di depan ibuku. Long Kin melotot tajam. Tidak bisakah aku mengatakan kebenaran? Serigala bermata putih itu tertawa dan melihat sekeliling. Ia bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana putri kecil itu. Mengapa saya tidak melihatnya? Sang penguasa naga mengambil cangkir teh di atas meja dan menyesapnya perlahan. Kemudian dia berkata, Apakah ada yang kau butuhkan dari Linglong? Tuan penguasa naga, bukankah kau menanyakan hal yang sudah jelas? Lagi pula, kalau tidak ada apa-apa, beranikah aku mengganggu kultifasimu? Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang yang lebih tua. Serigala bermata putih itu menyeringai. Ketika kata, pena tua, keluar dari mulutnya, semuanya benar-benar berbeda. 3.994 Long Chen sangat gugup sekarang. Dia takut perilaku serigala bermata putih akan membuat ibunya marah. Namun, tanpa diduga, Long Jun tidak marah. Sambil minum teh, dia menatap serigala bermata putih dengan acuh tak acuh. Tatapan seperti itu penuh dengan dingin, seolah-olah dia sedang melihat badut. Sebaliknya serigala bermata putih merasa sedikit terganggu. Dia paling terganggu jika ada orang lain yang menatapnya seperti itu. Hal ini membuat leluhur iblis dan yang lainnya menjadi gelisah. Karena mereka semua tahu sifat serigala bermata putih. Begitu amarah serigala bermata putih memuncak, dia bahkan berani memprovokasi Kaisar. Anda harus tenang. Sekarang bukan saatnya untuk bertarung. Untung. Serigala bermata putih tidak berkobar. Meskipun dia biasanya sedikit tidak bisa diandalkan, dia masih memiliki pandangan terhadap gambaran yang lebih besar. Belum lagi. Sekarang karena Kinfei yang sudah tiada, dia harus lebih berhati-hati dalam setiap hal. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan Longzun, jangan saling menatap di sini. Cepat keluarkan Linglong. Linglong sekarang adalah putri angkatku. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk membiarkannya keluar? Kata Longzun acuh-ta'acuh. Putri angkat. Serigala bermata putih terkejut. Leluhur iblis dan yang lainnya juga saling memandang. Apa yang begitu menonjol tentang putri kecil para naga ini sehingga Longzun sangat menghargainya dan bahkan mengangkatnya sebagai putri angkatnya. Pada saat yang sama, Long Chen juga mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Melihat reaksi Serigala bermata putih dan yang lainnya, dia berkata, Ibu, kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Aku mengatakan itu karena aku melindunginya atas permintaanmu. Apakah ada masalah? Longzun curiga. Anda memang punya niat baik, tetapi efeknya akan kontraproduktif. Long Chen mendesah diam-diam. Kontraproduktif. Longzun bingung. Itu benar. Jika kamu tidak menunjukkan bahwa kamu begitu peduli, mereka tidak akan curiga. Tapi sekarang, kamu bilang kalau Linglong adalah putri angkatmu. Kalau begitu, mereka pasti akan menebak kenapa kamu sangat menghargai Linglong. Pendeknya. Mendengar apa yang kamu katakan, mereka sekarang lebih tertarik pada Linglong. Long Chen mendesah diam-diam. Ketika Reveret Dragon mendengar ini, dia mengirimkan suaranya, Aku ceroboh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Saat ini, mereka pasti hanya akan pergi saat melihat seseorang. Biarkan Linglong keluar, cepat atau lambat kita harus menghadapi mereka. Long Chen berpikir. Ia hanya bisa berharap bahwa Serigala Bermata Putih tidak akan membiarkan Linglong mengaktifkan jiwa berjuangnya di depan semua orang. Long Chen meletakkan cangkir tehnya dan menatap Serigala Bermata Putih. Dia berkata dengan dingin, Baiklah, aku akan membiarkan Linglong keluar. Tapi sebaiknya kau bersikap baik. Setelah ujian, segera pergi. Anda dapat tenang. Jika tidak ada yang penting, aku tidak akan mengganggu meditasimu. Serigala Bermata Putih itu mencibir. Sebaiknya begitulah adanya. Long Chen mendengus dingin dan menoleh untuk melihat ke dalam ruangan. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Linglong, keluarlah. Tidak lama setelah dia selesai berbicara, Linglong mendorong pintu hingga terbuka dan segera berjalan keluar, dengan patuh berdiri di belakang Long Sun. Serigala Bermata Putih itu segera mengedipkan mata pada Mutianyang dan dua orang lainnya. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Linglong. Ia tersenyum dan berkata, Lama tidak berjumpa. Menerima perintah, Mutianyang dan dua orang lainnya langsung menatap Linglong. Linglong menatap Serigala Bermata Putih dengan acuh-ta'acuh dan tidak mengatakan apapun. Dia sangat tenang. Mata Serigala Bermata Putih berkedip saat dia melirik Mutianyang dan dua lainnya. Ketiganya menggelengkan kepala dan tidak menolak Linglong. Serigala Bermata Putih mengerutkan kening. Tanpa jiwa pejuang yang terkuat, bagaimana dia bisa dilindungi oleh Long Sun? Mungkinkah itu? Langsung, dia melepaskan pikiran ilahinya dan menyelimuti Linglong. Tepat saat itu, Long Sun melambaikan tangannya dan membubarkan pikiran ilahi Serigala Bermata Putih. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu tidak perlu mencarinya. Memang ada benda ilahi luar angkasa di tubuhnya. Linglong, keluarkan dan biarkan dia memeriksanya. Linglong mengangguk. Dengan lambayan tangannya, sebuah pagoda kuno seukuran telapak tangan muncul dan terbang di depan Serigala Bermata Putih. Melihat pagoda kuno yang mengambang di depannya, mata Serigala Bermata Putih berkedip. Dia segera memasuki pagoda kuno dan memulai pencarian menyeluruh. Tapi pada akhirnya, dia menemukan beberapa spirit veins, crystal veins, dan herbal. Sepertinya Long Sun menghargai bakat wanita ini. Serigala Bermata Putih bergumam dan menatap Linglong dalam-dalam. Kemudian, dia menatap Mutianyang dan yang lainnya dan berkata, ayo pergi. Tampaknya orang yang mereka cari benar-benar berada di kerajaan ilahi. Pada saat yang sama, melihat Serigala Bermata Putih dan yang lainnya terbang ke udara dan pergi tanpa menoleh ke belakang, Long Chen tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Kakak, apa yang membuatmu gugup? Long Kin menatap Long Chen dengan curiga. Kamu tidak mengerti. Long Chen melambaikan tangannya. Long Kin tidak senang. Jika Anda tidak menjelaskannya, tentu saja saya tidak mengerti. Dia menatap Long Zun lagi. Saya pun tidak tahu. Ngomong-ngomong, kakakmu baru saja memintaku untuk melindungi Linglong. Long Zun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia juga bingung dengan tindakan Long Chen. Jelas tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu karena bakat Linglong. Linglong masih jauh dari kata jenius sejati. Tetapi selain bakat, apa lagi alasannya? Tunggu. Mungkinkah lelaki ini jatuh hati pada gadis ini? Long Zun menatap Long Chen. Tampaknya ini adalah satu-satunya alasan yang masuk akal. Lumayan, lumayan. Akhirnya, dia tergerak. Linglong masih jauh dari kata menantu. Namun, selama Long Chen menyukainya, itu tidak masalah. Ibu, jangan biarkan imajinasimu menjadi liar di pikiranmu. Long Chen menatap Long Zun dan berkata tanpa daya. Kau tahu apa yang sedang kupikirkan? Long Zun mengerucutkan bibirnya dan menggoda. Aku keluar dari perutmu. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan? Long Chen menggelengkan kepalanya. Karena kamu tahu apa yang sedang kupikirkan, cepatlah. Aku ingin segera menggendong cucuku. Long Zun tersenyum diam-diam. Seperti yang diharapkan. Long Chen tersenyum pahit. Aneh. Petik 2. Serigala bermata putih. Setelah meninggalkan loteng, dia memikirkannya dan merasa ada sesuatu yang salah. Ada apa? Pei Tianhong menatapnya dengan curiga. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu memperhatikan bahwa Long Zun dan Long Chen peduli terhadap wanita ini? Long Zun memang peduli padanya, tapi Long Chen. Petik 2. Sebelumnya perhatianku tertuju pada Long Zun dan Linglong. Aku tidak memperhatikannya. Pei Tianhong merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Kamu tak menyadarinya, tapi aku menyadarinya. Aku merasa Long Chen tampaknya lebih gugup daripada Long Zun. Inilah yang tidak dapatku mengerti. Bagaimana mungkin seseorang seperti Long Chen merasa gugup terhadap seorang wanita yang tidak memiliki hubungan dekat dengannya? Lagipula, meskipun Linglong memiliki hubungan dekat dengannya, selama dia tidak melakukan kesalahan apapun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan tiba-tiba berhenti. Ada apa? Semua orang juga berhenti dan menatapnya dengan bingung. Aku sangat mengenal Long Chen. Bahkan jika langit runtuh, dia tidak akan berubah warna. Pasti ada alasan di balik ini. Mata Serigala bermata putih berbinar dan tiba-tiba bertanya, siapa yang tahu apa jiwa pertempuran Linglong? Kami tidak banyak berinteraksi dengannya. Bagaimana kami bisa tahu jiwa pertempurannya? Leluhur iblis terdiam. Pada saat ini, seorang pemuda dengan naga lewat. Mata Serigala bermata putih berbinar dan segera menyerbu dan menghalangi pemuda itu dengan naga. Raja Serigala sayap emas. Pemuda dengan naga itu terkejut dan sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Jangan gugup, jangan gugup. Aku hanya ingin bertanya sesuatu padamu. Selama kau mengatakan yang sebenarnya, aku tidak akan mempersulitmu. Serigala bermata putih menghiburnya. Ap! Apa itu? Pemuda dengan naga itu gemetar dan bertanya. Apakah kamu mengenal putri kecil naga? Serigala bermata putih bertanya. Sial! Petik dua. Pemuda dengan naga itu tergagap dan tidak dapat mengucapkan kalimat lengkap. Dang-dang-dang, omong kosong apa ini? Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap dan berkata dengan marah, cepat katakan padaku. Ya, ya, ya. Petik dua. Pemuda bernaga itu menganggup cepat dan berkata, dia adalah putri dari klan Naga Perak. Tentu saja aku mengenalnya. Lalu apakah kamu tahu apa itu battle soul? Serigala bermata putih bertanya dengan rasa ingin tahu. Ciwa pertempuran. Pemuda bernaga itu tertegun. Setelah merenung sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Kamu tidak tahu. Serigala bermata putih tercengang. Linglong adalah putri kecil dan pusat perhatian. Bagaimana mungkin dia tidak tahu jiwa pertempurannya? Saya benar-benar tidak tahu. Karena dia belum pernah mengaktifkan jiwa pertempurannya. Banyak orang di klan itu yang mengatakan bahwa dia mungkin tidak memiliki jiwa pertempuran. Kata pemuda dengan naga. Tidak ada jiwa pertempuran. Serigala bermata putih dan Pai Tianhong saling memandang. Bagaimana ini mungkin? Meskipun ada orang di dunia ini yang tidak dapat mengaktifkan jiwa pertempuran mereka, selama bakat seseorang bagus, mereka dapat mengaktifkan jiwa pertempuran mereka. Bakat Linglong tidak buruk. Rasanya tak benar kalau dia tidak mengaktifkan jiwa pertempurannya. Apakah ada hal lainnya? Pemuda dengan naga bertanya dengan gugup. Tidak, pergi. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Langsung. Pemuda dengan naga itu lari secepat kilat, seakan-akan telah diberi amnesti. Kakak, aku seseram itu ya. Serigala bermata putih itu terdiam. Ia menatap Pai Tianhong dan yang lainnya dan berkata, apa pendapat kalian tentang masalah ini? Sebagai putri kecil para naga, memang agak tidak masuk akal jika dia tidak mengaktifkan jiwa pertempurannya. Wang Changyuan mengangguk. Mungkinkah dia menyembunyikan jiwa pertempurannya? Komandan ke-9 bingung. Persembunyian. Mutianyang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan mengerutkan kening, tetapi ketika kami melihatnya, kami tidak merasakan sedikitpun penolakan. Apakah ada cara untuk menghindari penolakan semacam ini? Serigala bermata putih bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak. Ini adalah nasib pemilik jiwa pertempuran yang terkuat. Begitu mereka bertemu, tidak ada yang dapat memutus hubungan di antara mereka. Dong Zheng yang menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih mendengar dan mendesah. Kalau begitu, sepertinya kita terlalu banyak berpikir. Dia mungkin belum mengaktifkan jiwa pertempurannya. Tidak. Tiba-tiba. Mata leluhur iblis berbinar dan berkata, meskipun Mutianyang dan yang lainnya tidak menolak Linglong, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki jiwa pertempuran. Mungkin saja dia telah mengaktifkan jiwa pertempuran terkuat lainnya. Serigala bermata putih tercengang saat mendengar ini. Lalu, dia menepuk kepalanya. Itu benar. Misalnya, Linglong telah mengaktifkan mata langit. Ketika Mutianyang dan dua orang lainnya melihatnya, mereka tentu saja tidak akan menolaknya. Karena penolakan ini, pasti ada dua jiwa pertempuran yang serupa. Dalam kasus tersebut, Linglong masih curiga. Ada kemungkinan dia merupakan salah satu pemilik mata reinkarnasi, mata kehancuran, mata kelupaan, dan mata kekosongan. Lalu apakah kita masih perlu kembali dan menyelidikinya? Pei Tianhong bertanya. Ini. Serigala bermata putih merenung sejenak dan berkata sambil menyeringai, jangan peringatkan musuh terlebih dahulu. Long Chen, bocah nakal ini, mengira dia telah membodohi kita. Di masa depan, dia pasti akan menurunkan kewaspadaannya terhadap kita. Ketika saatnya tiba, kita akan memanfaatkan kesempatan untuk mengejutkannya. Saya pun setuju. Leluhur iblis menganggup dan tersenyum. Anak serigala ini telah tumbuh besar dan sudah tahu cara berpikir. 3.995. Ayo pergi. Sekarang mari kita pergi ke medan perang. Saya mendengar bahwa Jiang Chen dan yang lainnya telah datang ke alam awan langit lagi, dan ada beberapa wajah yang tidak dikenal. Mungkin musuh lamamu ada di antara mereka. Serigala bermata putih itu berkata sambil menoleh untuk melihat kediaman Longsun. Matanya berkedip, lalu melambaikan tangannya untuk membuka terowongan ruang waktu. Jika memang orang-orang itu yang melakukannya, maka Anda tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Dong Zheng yang tersenyum tipis. Bukankah sebagian orang sangat kuat? Mengapa kamu meminta bantuanku? Serigala bermata putih melirik Mu King, lalu memasuki terowongan ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Apa yang membuatmu begitu bangga? Mu King mendengus diam-diam. Saat mata yang melihat segalanya berevolusi, mari kita lihat apakah kau akan memohon padaku. Mata yang melihat segalanya mempunyai kemampuan melihat menembus segala sesuatu dan menembus ilusi. Dalam pertempuran melawan kerajaan ilahi, mata yang maha melihat pasti akan memainkan peran kunci. Tetapi melihat sikap Mu King saat ini, tidak akan mudah membuatnya bekerja sama di masa depan. Di Loteng Setelah mengobrol sebentar, Long Chen menatap Longsun dan berkata, Ibu, saya permisi dulu. Oke, Longsun mengangguk. Kamu akan tinggal bersama ibu mulai sekarang. Long Chen menatap Linglong dan berkata, Oke, bagi Linglong, tinggal bersama Longsun tentu saja merupakan apa yang diinginkannya. Karena itu, dia tidak hanya bisa melindungi dirinya dengan perlindungan Long Chen dan yang lainnya, tetapi dia juga bisa mendapatkan kesempatan yang tidak terduga. Langsung, Long Chen berbalik dan pergi. Kakak, tunggu aku. Long Kin buru-buru mengejarnya. Lakukan saja apa maumu, jangan ikuti aku. Sambil berbicara, Long Chen membuka terowongan ruang waktu dan masuk tanpa melihat ke belakang. Long Kin berhenti di depan terowongan. Dia bisa saja mengikutinya, tetapi melihat nada bicara Long Chen yang serius, dia ragu-ragu. Tepat saat dia ragu-ragu, terowongan ruang waktu menghilang. Medan Perang Tidak jauh dari sana, di puncak gunung raksasa. Serigala bermata putih dan sekelompok orang berjalan keluar dari terowongan ruang waktu dan berdiri di tebing, memandangi Medan Perang. Di Medan Perang, ada sosok yang dikenalnya, yaitu lelaki tua berambut putih dari suku Feng. Orang ini adalah orang tua penyendiri dari suku Feng. Kemampuan bertarungnya luar biasa. Meskipun lawannya bukan dari klan dewa, kekuatannya juga sangat kuat. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Serigala bermata putih melirik mereka sebentar sebelum menatap langit di atas Medan Perang. Yun Xiang duduk bersila di udara, memejamkan mata untuk memulihkan diri. Di depan, Jiang Yun Suang juga duduk di kursi seukuran telapak tangan dan menyipitkan matanya. Aneh. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Apa itu? Semua orang curiga. Serigala bermata putih menatap ratusan ribu orang di Kerajaan Ilahi dan bertanya sambil mengerutkan kening, mengapa aku tidak melihat Jiang Chen dan yang lainnya? Ya. Di mana mereka? Leluhur modan yang lainnya memandang Pei Tianhong dan yang lainnya. Karena Pei Tianhong dan yang lainnya telah berada di Medan Perang, mereka seharusnya tahu situasinya. Kami juga tidak tahu di mana mereka. Dulu, mereka hanya muncul sebentar. Setelah itu, mereka tidak pernah muncul lagi. Bahkan Ryuko jarang datang ke Medan Perang dalam beberapa tahun terakhir. Pei Tianhong menggelengkan kepalanya. Mungkinkah mereka sedang menyendiri di area inti? Leluhur mau mengerutkan kening. Saya akan pergi ke area inti untuk melihatnya. Serigala bermata putih membuka terowongan ruang waktu lain dan turun ke langit di atas area inti. Di pegunungan, pohon-pohon mengjulang tinggi di mana-mana, penuh vitalitas. Suara mendesing. Diiringi suara angin yang bertiup kencang, Ryuko bergegas keluar dari pegunungan dan mendarat di depan Serigala bermata putih. Ia mengerutkan kening dan berkata, Apa yang kau lakukan di sini? Kau benar-benar berpikir ini wilayahmu. Jangan lupa, tempat ini berada di bawah yurisdiksi alam awan langitku. Aku bisa datang dan pergi sesuka hatiku. Apakah aku perlu izinmu? Serigala bermata putih itu mencibir. Indra keilahiannya menyebar dan menutupi lebih dari setengah area inti. Anda cari apa? Ryuko mengangkat alisnya. Saya mendengar bahwa Jiangchen dan yang lainnya juga datang ke alam awan langit, jadi saya ingin mengunjungi teman-teman lama ini. Serigala bermata putih tertawa. Kamu baik sekali. Ryuko mencibir dan berkata ringan, Mereka sudah kembali. Sudah kembali. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah gerbang kerajaan ilahi yang tergantung di atas awan. Ryuko berkata dengan acu-ta'acu, Terakhir kali mereka datang ke alam awan langit, mereka hanya datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Setelah menonton pertunjukan, tentu saja, mereka akan kembali ke kerajaan ilahi untuk berkultivasi. Menonton pertunjukannya. Serigala bermata putih itu tercengang. Jawaban ini sungguh sedikit tak terduga. Ia lalu mengalihkan pandangannya dan menatap Ryuko. Hanya itu. Ryuko mendengar ini dan hatinya bergetar. Mungkinkah Raja Serigala bersayap emas telah menyadarinya? Mustahil. Mereka tidak pernah mempublikasikan masalah ini, dan mustahil masalah ini akan bocor. Orang ini pasti ada di sini untuk menipunya. Memikirkan hal ini, Ryuko sangat tenang dan berkata dengan ringan, bagaimana menurutmu? Kupikir kau punya rahasia yang tak terungkapkan. Serigala bermata putih itu menyeringai. Imajinasimu terlalu kaya. Ryuko tersenyum dan berkata, karena kamu sudah di sini, mengapa kamu tidak turun dan duduk? Sebenarnya, saya sudah lama ingin mengobrol baik-baik dengan Anda. Serigala bermata putih itu tertegun dan berkata dengan nada bercanda, apa yang perlu dibicarakan di antara kita? Jangan terlalu absolut. Ryuko tertawa dan berkata, misalnya, jika kamu mengikuti Kinfei Yang, kamu paling-paling hanya dapat mendominasi alam awan langit, tetapi jika... Sebelum Ryuko sempat berbicara, Serigala bermata putih berkata, namun jika aku mengikutimu, aku tidak hanya dapat menguasai alam awan langit, tetapi aku juga dapat menguasai kerajaan ilahi. Apakah ini yang ingin kau katakan? Itu benar. Saya telah menyelidiki situasi Anda. Enam hukum tertinggi. Dapat dikatakan mengejutkan. Sekarang, kamu telah menguasai misteri utama hukum kematian, hukum karma, dan hukum waktu. Tidak, kamu juga mendapatkan misteri utama hukum ruang waktu dariku terakhir kali. Jadi, sekarang Anda telah menguasai misteri utama dari empat hukum tertinggi. Jika Anda menguasai misteri utama hukum penghancuran dan hukum kehidupan, maka Anda memiliki enam misteri utama. Enam misteri utama dari enam hukum tertinggi, ditambah jiwa pertempuranmu, kamu hampir tak terkalahkan. Namun, jika kamu mengandalkan dirimu sendiri untuk memahami misteri utama hukum kehancuran dan hukum kehidupan, aku khawatir kamu harus menunggu selama bertahun-tahun. Ryuko tersenyum. Mata serigala bermata putih berbinar dan bertanya, dari apa yang kamu katakan, kamu memiliki warisan hukum kehancuran dan hukum kehidupan. Selama kamu bergabung dengan kerajaan ilahi, kamu akan memiliki semua yang kamu butuhkan. Dan saya selalu percaya bahwa tidak ada musuh abadi di dunia ini, yang ada hanyalah kepentingan. Ryuko berbicara terus terang dan meyakinkan. Alisnya penuh percaya diri. Dia tidak percaya bahwa serigala bermata putih tidak akan tergoda menghadapi godaan seperti itu. Kakak setuju. Serigala bermata putih mengangguk. Mendengar ini, senyum di wajah Ryuko semakin lebar. Bagaimana dengan ini? Kamu ungkapkan ketulusanmu terlebih dahulu dan berikan aku warisan misteri utama hukum kehancuran atau hukum kehidupan. Serigala bermata putih menatapnya dengan menggoda. Apakah menurutmu itu mungkin? Ryuko terkekeh. Mengapa tidak? Sekarang kamu yang mengundangku, kamu harus menunjukkan ketulusanmu terlebih dahulu. Siapa yang tidak tahu bagaimana membuat janji-janji kosong? Atau menurutmu aku terlihat seperti orang bodoh dan mudah dibodohi? Begitu aku mendengar tentang pewarisan misteri tertinggi, aku akan berlari kepadamu dan menyanjungmu. Kata serigala bermata putih sambil tersenyum. Ryuko mengangkat alisnya. Biar aku beritahu kamu. Yang bodoh itu bukan aku, tapi kamu. Karena kau sudah menyelidikiku, kau seharusnya tahu tentang hubunganku dengan Little Kinsey. Kalau kamu tahu, kenapa kamu masih mengatakan ini padaku? Kalau kamu bukan orang bodoh, lalu kamu ini apa? Meskipun saya setuju dengan Anda bahwa tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi, itu tergantung pada siapa pihak lainnya. Sekalipun kau memberiku seluruh kerajaan ilahi, jangan pernah berpikir untuk menghancurkan hubunganku dengan Kinsey kecil, apalagi dua warisan. Serigala bermata putih tersenyum menghina dan membuka lorong ruang waktu. Tapi asyik sekali mengobrol denganmu. Aku akan menemuimu lain kali. Setelah mengatakan ini. Sambil tertawa, serigala bermata putih memasuki lorong ruang waktu tanpa menoleh ke belakang. Ryuko mengepalkan tangannya dan ekspresinya menjadi gelap. Dia mengucapkan kata demi kata, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bersikap sombong. Di puncak gunung. Melihat serigala bermata putih kembali, Pai Tianhong segera bertanya, apakah dia ada di area inti? Tidak. Aku mendengar dari Ryuko bahwa dia telah kembali ke kerajaan suci. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Dia kembali ke kerajaan ilahi secepat itu. Semua orang terkejut. Tunggu. Di mana Mutianyang dan Muking. Serigala bermata putih mengamati puncak gunung dan tidak melihat Mutianyang dan Muking. Wang Changyuan berkata, mereka tampaknya memiliki sesuatu untuk dilakukan dan harus pergi sebentar. Ada yang harus dilakukan. Serigala bermata putih itu tercengang. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, apa yang bisa terjadi pada mereka? Di daerah perbatasan. Di suatu gunung. Apa kamu yakin? Mutianyang dan Longchen berdiri berhadapan dan menatap Longchen dengan heran. Muking berdiri di samping Mutianyang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tentu saja. Saya tidak pernah bercanda. Longchen mengangguk. Mutianyang dan Muking saling memandang dengan gembira. Mereka bertanya, siapa itu? Longchen tersenyum dan berkata, aku akan memberitahumu selama kamu menyetujui persyaratanku sebelumnya. Mendengar ini, keduanya langsung mengerutkan kening. Saya tidak terburu-buru. Pikirkan baik-baik dan datanglah ke sarang naga untuk mencariku. Manfaat yang kujanjikan masih berlaku. Tetapi sebelum itu, kamu tidak boleh pergi ke medan perang lagi. Longchen mengingatkan mereka. Kita tidak bisa pergi ke medan perang lagi. Mata Mutianyang berbinar dan dia mengerutkan kening. Jangan bilang kalau musuh lama kita sekarang ada di medan perang. Itu tidak mungkin. Kami hanya melihat orang-orang di medan perang. Tak satupun dari mereka membuat kami merasa jijik. Muking menggelengkan kepalanya. Pokoknya, kamu tidak boleh pergi. Kalau tidak, kamu pasti akan menjadi sasaran mereka. Longchen tersenyum dan berkata, dia membuka lorong ruang waktu dan berbalik untuk pergi. Mutianyang dan Muking menyaksikan Longchen pergi dan mengerutkan kening. Haruskah kita mempercayainya? Ketika lorong ruang waktu menghilang, Muking menoleh ke arah Mutianyang dan bertanya. Dari keyakinan yang ditunjukkannya, itu seharusnya benar. Mutianyang berbisik. Lalu, apa yang membuat kita ragu? Bagaimanapun, kesan kita terhadap Kinfei yang tidak baik. Sebaiknya kita bekerja sama dengannya dan mengembangkan jiwa pertempuran kita sesegera mungkin. Kata Muking. Ada apa denganmu? Kamu tidak bisa begitu tidak berprinsip. Meskipun kami memiliki dendam pribadi dengan Kinfei yang, dia telah menjaga kami selama bertahun-tahun. Mukianyang memelototinya. Merawat kami juga karena kami, para jiwa perang. Jika kita tidak memiliki mata yang melihat segalanya dan mata jahat, apakah menurutmu dia akan peduli pada kita? Muking mendengus dingin. Ya. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi bukan demi biksu itu. Jika Kin Yuan tidak membantu kita di Kekaisaran Kin besar saat itu, dia pasti sudah menjadi hantu pengembara sejak lama. Jadi saya harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Saya peringatkan Anda, jangan berhati-hati. Singkatnya, tanpa izin saya, Anda tidak diperbolehkan melakukan tindakan apapun secara pribadi. Setelah mengatakan ini, Mukianyang berbalik dan pergi. Sepertinya leluhur itu telah dipengaruhi oleh leluhur iblis dan Dong Seng Yang dan menjadi bimbang. Menata punggung Mukianyang, Muking tak dapat menahan diri untuk mendesah dalam-dalam. 3.996 Ketika mereka berdua kembali ke puncak gunung, Serigala Bermata Putih menoleh dan melirik mereka. Apa kalian tidak punya sesuatu untuk dilakukan? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Tidak ada yang serius. Mukianyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimana dengan alam awan langit lainnya di Kerajaan Ilahi? Mereka telah kembali ke Kerajaan Ilahi. Sepertinya akan sulit bagimu untuk menemukan musuhmu. Serigala Bermata Putih mengerutkan kening. Mendengar ini, Mukianyang mengamati Serigala Bermata Putih. Dia berusaha sekuat tenaga untuk membantu mereka menemukan musuh mereka. Jika dia benar-benar bekerja sama dengan Long Chen saat ini dan bersekongkol melawan Kinfei Yang dan Serigala Bermata Putih di belakang mereka, dia masih merasa sedikit gelisah. Mendesah. Mukianyang mendesah dalam hati dan tersenyum. Pokoknya, mereka sudah kembali ke Kerajaan Ilahi. Tidak ada gunanya merasa cemas sekarang. Lagipula, kamu sudah lama berkeliaran untuk urusan kita. Bagaimana kalau aku mengundangmu ke restoran Tianyu untuk minum-minum? Serigala Bermata Putih itu sedikit tertegun. Dia menoleh dan menatap Mukianyang. Setidaknya kamu punya hati nurani. Mukianyang tidak bisa menahan tawa. Dia memang membenci Kinfei Yang dan Serigala Bermata Putih karena Shen Mei tewas di tangan mereka. Namun, dia tetap ingin mengalahkan mereka dengan kemampuannya sendiri. Apa yang ingin kamu minum sekarang? Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan untuk pergi ke medan perang untuk mendapatkan pengalaman, seperti Pei Tianhong dan yang lainnya? Jika kita dapat memahami hal yang paling mendalam dalam perang, maka usaha kita tidak akan sia-sia. Mata Muking berbinar saat dia menatap semua orang dan berkata, Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika Mukianyang mendengar ini, dia langsung mengamuk dalam hatinya. Long Chen telah mengatakan dengan jelas bahwa mereka tidak bisa memasuki medan perang. Karena Long Chen berkata demikian, maka musuh mereka pasti bersembunyi di suatu tempat saat ini. Begitu mereka keluar, mereka pasti akan menjadi sasaran musuh. Ketika saatnya tiba, mereka berada di tempat terbuka sementara musuh berada di tempat gelap. Mustahil untuk melindungi diri dari mereka. Leluhur, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Muking mentransmisikan suaranya. Apa yang ada dalam pikiranmu? Bukankah sudah kukatakan bahwa kau tidak boleh melakukan apapun secara pribadi? Mukianyang sangat marah. Muking menutup telinga dan menatap leluhur iblis dan yang lainnya. Pandangannya akhirnya tertuju pada Dong Zheng Yang. Dia tersenyum dan berkata, Dong tua, bagaimana menurutmu? Dong Zheng Yang sama sekali tidak menyadari rencana Muking. Dia melihat medan perang dari jauh dan tampak tergoda. Lagi pula. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka semua ingin membuktikan diri. Melihat bahwa Muking secara khusus menargetkan Dong Zheng Yang, Mukianyang segera mengerti. Dia mentransmisikan suaranya, kamu ingin bersekongkol melawan Dong Zheng Yang dan menggunakannya sebagai umpan untuk memancing musuh lama kita keluar. Tidak buruk. Pertama, tidak ada risiko dalam melakukan hal itu. Kedua, kita bisa menguji apakah Long Chen berbohong kepada kita atau tidak. Muking berpikir. Anda. Mukianyang mengangkat alisnya. Leluhur, mengapa kamu menjadi begitu bimbang sekarang? Ini bukan gayamu. Muking sedikit tidak senang dengan sifat pemalu Mukianyang. Ini bukan masalah keraguan-raguan. Apakah menurutmu Long Chen benar-benar ingin membantu kita? Semua ini karena Qin Fei Yang, si gila Mo, dan serigala bermata putih memberinya terlalu banyak tekanan. Dia tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan kita. Kerja sama semacam ini sama sekali tidak bisa diandalkan. Mukianyang diam-diam menjelaskan dan menunjukkan taruhannya. Aku tahu. Tetapi orang-orang seperti Qin Fei Yang cepat atau lambat akan berselisih dengan kita. Kita harus memikirkan jalan keluarnya terlebih dahulu. Kata Muking. Konyol. Apakah kamu tidak tahu orang macam apa Qin Fei Yang itu? Selama kita tidak berselisih dengannya, dia tidak akan pernah berselisih dengan kita. Dendam masa lalu tidak lagi penting baginya. Mukianyang sangat cemas. Anak laki-laki ini telah sepenuhnya terpesona oleh Long Chen, dan sekarang terlihat tanda-tanda penyimpangan Qi. Saya tidak peduli. Setiap kali aku melihat sikap arogan si gila dan si serigala bermata putih, aku jadi marah. Muking mendengus dingin. Mukianyang mengepalkan tangannya sedikit. Sepertinya dia harus membangunkan bocah ini. Kalau tidak, cepat atau lambat, dia akan menimbulkan masalah besar. Mata Muking berbinar, menatap Dong Zeng Yang yang tidak menanggapi untuk waktu yang lama, dia berkata, kamu tertarik atau tidak? Kalau kamu tertarik, lakukan saja. Kamu laki-laki, jangan terlalu pelin-pelan. Saya. Dong Zeng Yang hendak berbicara. Mukianyang melingkarkan lengannya di leher Dong Zeng Yang dan berkata sambil tersenyum, kita tidak bisa mengalahkannya. Dia hanya mencari masalah. Buat apa repot-repot? Ayo kita pergi ke restoran Tianyu untuk minum dan berterima kasih kepada saudara serigala kita. Dong Zeng Yang tertegun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, baiklah. Ketika Muking mendengar ini, sedikit kemarahan segera muncul di wajahnya. Namun dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi dan mengikuti semua orang ke restoran Tianyu. Namun, leluhur iblis selalu memperhatikan leluhur iblis dan Mukianyang. Sejak keduanya kembali, dia merasa perilaku keduanya agak aneh. Restoran Tianyu Di ruangan pribadi, saudara serigala. Sudah lama sekali. Yueqing menatap serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum. Ini sedikit munafik. Di matamu, selalu ada Little Kinsey. Kapan kamu pernah punya saudara laki-laki? Serigala bermata putih duduk santai di kursi dan menatap Yueqing dengan menggoda. Pipi Yueqing memerah. Dia berkata dengan sedih, bagaimana bisa ada hal seperti itu? Aku menganggap kalian semua sebagai saudaraku. Itulah yang kamu katakan. Oke. Kalau begitu kamu akan minum bersamaku hari ini. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Aku. Lupakan. Ada banyak hal yang menunggu untuk saya tangani setiap hari. Yueqing buru-buru melambaikan tangannya. Semua orang tahu bahwa Raja Serigala bersayap emas adalah seorang yang sangat haus anggur. Minum bersamanya sama saja dengan mengundang masalah. Tidak tulus. Cepatlah sajikan anggur dan hidangan lesat yang Anda punya di sini. Hari ini, Anda tidak perlu membayar untuk yang gratis. Ada yang merawat. Serigala bermata putih terkekeh dan melirikmu Tianyang. Apakah kamu berencana menipuku? Sudut mulutmu Tianyang berkedut. Tentu saja. Apakah aku harus menipumu? Serigala bermata putih itu menyeringai dan menatap Yueqing. Cepat dan atur semuanya. Oke. Yueqing menganggup, berbalik, berjalan keluar dari kamar pribadi, dan menutup pintu. Serigala bermata putih itu mengalihkan pandangannya dan menatap leluhur iblis dan yang lainnya. Dia bertanya dengan diam-diam, Apa pendapatmu tentang Yueqing ini? Tentu saja. Dia pintar dan cakep. Tentu saja. Itu bagus. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yang lebih penting lagi, dia masih lajang. Kau tahu apa maksudku, kan? Serigala bermata putih itu terkekeh. Leluhur iblis dan yang lainnya sedikit terkejut. Ketika mereka bereaksi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar mata. Mata Mucking berkedip. Dia mencibir dan berkata, Karena kita minum hari ini, mari kita tetapkan aturannya terlebih dahulu. Tidak seorang pun dapat menggunakan kekuatan ilahi untuk memurnikan alkohol. Mari kita lihat siapa yang dapat bertahan sampai akhir. Bukankah itu yang aku inginkan? Serigala bermata putih itu tercengang. Ia tertawa dan berkata, Kalau begitu sudah diputuskan. Tidak seorang pun bisa curang. Mutianyang melirik Serigala bermata putih dan melirik Mucking. Dia mentransmisikan suaranya, Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Apa lagi yang aku inginkan? Minum. Tidakkah kamu ingin mengucapkan terima kasih padanya? Tentu saja, Anda harus membuatnya merasa nyaman. Mucking berpikir dalam hati. Mutianyang menatapnya dalam-dalam. Sebaiknya memang begitu. Mereka minum sehari semalam. Semua orang mabuk berat. Di ruang pribadi itu, ada ratusan toples anggur kosong. Dengan kata lain, Masing-masing dari mereka telah meminum puluhan toples. Jika mereka menggunakan kekuatan ilahi untuk memurnikan alkohol, Tentu saja itu bukan apa-apa. Mereka bisa meminumnya tidak peduli seberapa banyak mereka minum. Tetapi jika mereka tidak dapat memurnikannya, Bahkan orang seperti Serigala bermata putih yang minum setiap hari tidak akan mampu menahannya. Seluruh ruangan dipenuhi bau alkohol yang kuat. Ayo, ayo, ayo. Mengapa kalian semua terpuruk? Cepat bangun dan lanjutkan. Sepertinya aku masih yang terbaik. Serigala bermata putih memegang Ken di anggur. Matanya kabur karena mabuk. Dia menatap leluhur iblis dan yang lainnya. Ketika dia melihat sekelompok orang sudah berbaring di atas meja, dia tidak bisa menahan senyum. Dia juga jatuh dan langsung mulai mendengkur. Pada saat ini, langitnya putih. Matahari terbit. Hari baru telah dimulai. Kompetisi persahabatan di negeri para dewa terkubur telah dimulai lagi. Di ruang pribadi. Tidak lama setelah Serigala bermata putih terjatuh, Mooking yang tergeletak tak bergerak di atas meja, Tiba-tiba perlahan mengangkat kepalanya dan menatap semua orang yang hadir. Melihat orang-orang yang tak sadarkan diri, senyum dingin muncul di wajahnya. Tidak ada tanda-tanda mabuk sama sekali. Jelas sekali. Sebelumnya, dia berpura-pura. Langsung. Dia perlahan bangkit, menatap Mutianyang, dan berjalan lurus ke samping Dong Zengyang. Dia hendak menggendong Dong Zengyang. Tapi saat ini, sebuah tangan menekan pergelangan tangannya. Tubuhnya langsung menegang. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan mendapati Mutianyang, yang sedang berbaring miring, perlahan mengangkat kepalanya. Matanya penuh amarah. Dia berkata dengan suara yang dalam, Apa yang kamu inginkan? Mu Qing panik dan berkata dengan suara rendah, Aku hanya ingin melihat apakah apa yang dikatakan Long Chen benar atau salah. Kamu mempertaruhkan nyawa Dong Zengyang. Mutianyang berkata dengan marah. Iya. Bukankah itu yang kau ajarkan padaku sebelumnya? Lakukan apapun yang kau inginkan, dengan cara apapun. Mengapa? Apakah kamu sudah melupakannya sekarang? Wajah Mutianyang dingin. Anda. Mutianyang sangat marah. Sebenarnya, kalian juga ingin sekali mendapatkan keuntungan yang dijanjikan Long Chen kepada kita. Kalau tidak, kau bisa langsung memberitahu Serigala Bermata Putih dan yang lainnya tentang apa yang Long Chen katakan kepada kita. Tapi kau sama sekali tidak menyebutkannya kemarin. Apa artinya ini? Itu berarti kamu juga ragu-ragu. Kata Mu Qing. Mutianyang tampak sedikit kesal. Dia berkata, Saya ragu-ragu, tetapi saya tidak mengambil tindakan. Kamu tidak berani. Karena sekarang kamu takut pada Kinfei yang dan yang lainnya. Tetapi saya tidak takut. Kamu bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kalau ada konsekuensinya, aku akan menanggungnya sendiri. Mu Qing menepis tangan Mutianyang dan hendak mengangkat Dong Zhengyang yang tak sadarkan diri. Tapi tiba-tiba, Dong Zhengyang juga perlahan mengangkat kepalanya. Pada saat yang sama. Serigala bermata putih, leluhur iblis, Pei Tianhong dan yang lainnya juga terbangun dan menatap Mutianyang dan Mu Qing. Ini ekspresi Mu Qing tiba-tiba membeku. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka semua terjaga? Fiuh! Serigala bermata putih menarik nafas dalam-dalam, bersandar di kursi, dan menatap Mu Qing. Aku benar-benar lelah. Aku sudah berakting denganmu selama sehari semalam. Akting sehari semalam. Mu Qing terkejut. Itu benar. Kami telah bertindak bersama Anda selama ini. Untuk saat ini. Pei Tianhong mengangguk, matanya dipenuhi cahaya dingin yang kuat. Itu kamu. Mu Qing menoleh ke arah Mutianyang, matanya penuh amarah. Mutianyang menggelengkan kepalanya. Dia juga sangat terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Itu aku. Kata leluhur iblis. Menatap Mu Qing, matanya penuh kekecewaan. Anda. Mu Qing menatap leluhur iblis, wajahnya penuh kebingungan. Bagaimana leluhur iblis tahu tentang ini? 3997. Kemarin, ketika kamu dan Mutianyang kembali, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Karena kalian berdua terus bertukar pandang, seolah-olah kalian sedang berkomunikasi secara diam-diam tentang sesuatu. Juga, ketika kamu mendesak Dong Zhengyang untuk pergi ke medan perang, meskipun kamu berpura-pura tenang, aku memperhatikan bahwa matamu sepertinya sedang mengantisipasi sesuatu. Yang paling membingungkan saya adalah Anda berulang kali meminta Dong Zhengyang untuk pergi ke medan perang, tetapi Mutianyang menarik Dong Zhengyang kembali tepat saat dia akan tergoda. Dia juga berusaha sekuat tenaga membujuknya untuk datang ke restoran Tianyu untuk minum bersama serigala bermata putih. Kata leluhur iblis perlahan. Wajah Mu Qing menjadi lebih muram. Tentu saja. Hal di atas tidak membuktikan apapun. Yang benar-benar membuatku curiga adalah sebelum kamu minum, kamu menyarankan agar setiap orang tidak menggunakan kekuatan dewa untuk memurnikan alkohol. Setelah bersama selama bertahun-tahun, aku tahu sedikit tentang toleransi alkohol Mu Qing. Kau tidak bisa minum banyak, apalagi dengan serigala bermata putih, dewa anggur. Jika kamu tidak menggunakan kekuatan suci untuk memurnikannya, kamu hanya mencari masalah. Lagi pula, jam berapa sekarang? Kerajaan ilahi sedang menghadapi musuh besar, dan bisa saja terjadi perubahan besar kapan saja. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat akan tahu bahwa Anda tidak boleh mabuk. Jadi, setelah menggabungkan berbagai faktor, saya menduga ada masalah. Jadi, saya diam-diam memberitahu semua orang untuk berhati-hati. Saya tidak menyangka bahwa kami benar-benar menemukan masalah pada akhirnya, dan itu tampaknya bukan masalah kecil. Setelah leluhur iblis selesai berbicara, dia menatap serigala bermata putih dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu melihatnya? Jika bukan karena aku hari ini, aku khawatir kita akan tertipu olehnya. Jadi, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa minum membuat masalah. Kamu harus minum lebih sedikit di masa depan. Kamu pikir kamu begitu hebat? Sebenarnya aku juga menyadarinya. Aku hanya pura-pura tidak tahu. Serigala bermata putih mendengus. Hah! Leluhur iblis tertegun dan berkata sambil tersenyum pahit, asalkan kamu bahagia. Apakah begitu sulit bagi Anda untuk mengakui bahwa orang lain itu luar biasa? Dong Zheng Yang melirikmu Tian Yang, lalu Mu King. Matanya berkedip dingin saat dia berkata, beri kami penjelasan. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan restoran Tian Yu hari ini. Dia benar-benar tidak menduga mereka akan berbuat jahat padanya. Seseorang harus tahu. Kembali di gridkin, jika bukan karena dia yang berurusan dengan Qin Yuan, Mu King dan Mu Tian yang pasti sudah bereinkarnasi. Lebih-lebih lagi. Karena dia pulalah ular piton salju benua yang terlupakan. Tidak. Sekarang seharusnya disebut naga putih. Ini karena ular piton salju dulunya adalah naga putih, tetapi kemudian dikutuk oleh binatang kecil dan berubah menjadi ular piton salju. Namun, kemudian, dia sangat beruntung. Dengan bantuan Qin Fei Yang, dia berhasil mengonsumsi pil surgawi penyeberangan bencana, mematahkan kutukan, dan memulihkan tubuh naga putihnya. Karena itu, Dong Zheng Yang selalu berterima kasih kepada Qin Fei Yang. Dan saat itu, karena Dong Zheng Yang pula, naga putih mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi setetes darah dari Mu King dan Mu Tian yang di benua terlupakan. Pada akhirnya, dengan bantuan Qin Yuan, ia dikirim ke gerbang kelahiran kembali dan terlahir kembali. Bisa dikatakan demikian. Alasan mengapa mereka berdua bisa hidup sampai sekarang sepenuhnya karena Dong Zheng Yang. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah anugerah kelahiran kembali. Tetapi, Mu King sekarang malah merencanakan sesuatu yang buruk terhadapnya. Bukankah ini tindakan yang tidak tahu terima kasih? Bagaimana orang bisa seperti ini? Apakah hati nuraninya dimakan oleh seekor anjing? TITIK Menghadapi pertanyaan Dong Zheng Yang, Mu King menundukkan kepalanya, sangat bingung. Biarkan aku mengatakannya. Mu Tian Yang menghela nafas dan mengambil kendi anggur suci yang belum habis diminumnya. Dia mengangkat kepalanya dan meminumnya dalam tegukan besar. Anggur suci ini adalah anggur suci kura-kura hitam, yang dibawa keluar dari alam kura-kura hitam oleh Yue Qing. Tentu saja, ia harus mengeluarkan anggur suci untuk menghibur serigala bermata putih dan yang lainnya. Setelah minum, Mu Tian Yang meletakkan teko anggur, mengembuskan napas alkohol, dan berkata, sebenarnya, Long Chen datang menemui kita kemarin dan berbicara kepada kita tentang sesuatu yang membuatnya sedikit terobsesi. Chen panjang. Serigala bermata putih mengangkat alisnya dan bertanya, apa yang dia bicarakan padamu? Bekerjalah dengannya. Kata Mu Tian Yang. Bekerja dengannya. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Itu benar. Mu Tian Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis, singkatnya, dia meminta kami untuk bersembunyi di sisimu. Jika kamu bersikap bermusuhan di kemudian hari, kami dapat memberimu serangan mematikan dari belakang. Bajingan itu. Mata serigala bermata putih berkilat dengan niat membunuh. Apa syaratnya? Leluhur iblis merasa penasaran. Untuk dapat membuat Mu Qing begitu gila dan bahkan menyerang penyelamatnya, Dong Zheng Yang, kondisi Long Chen pastilah tak tertahankan. Warisan makna mendalam yang paling dalam dari hukum yang paling kuat. Dia berjanji bahwa selama kita sepakat, dia akan memberikan masing-masing dari kita warisan makna mendalam yang paling dalam dari hukum yang paling kuat. Mu Tian Yang tersenyum pahit. Menghadapi godaan seperti itu, sungguh sulit untuk menolaknya. Sungguh masalah besar. Pei Tian Hong dan yang lainnya tercengang. Jika masing-masing dari mereka memiliki warisan, mereka berdua akan memiliki dua. Long Chen masih memiliki begitu banyak warisan di tangannya. Seperti yang diharapkan dari Putra Naga Es, dia kaya dan sombong. Mu Tian Yang melanjutkan, ada godaan yang lebih besar, itulah sebabnya saya tidak bisa melepaskannya. Semua orang saling memandang. Apa yang lebih menggoda daripada pewarisan makna mendalam tertinggi dari hukum yang paling kuat? Musuh lama kita. Mu Tian Yang berhenti sejenak setelah mengucapkan setiap kata, lalu menatap Dong Zeng Yang dan berkata lagi, musuh lama kita. Apa? Dong Zeng Yang tiba-tiba berdiri. Serigala bermata putih dan yang lainnya tidak bisa tetap tenang. Mereka menatap Mu Tian Yang dengan heran dan bertanya, maksudmu, Long Chen sudah menemukan musuh lamamu? Itu benar. Menurutnya, musuh lama kita memang berasal dari kerajaan ilahi. Lagi pula, dia sudah menyelidiki masalah ini sepuluh tahun yang lalu. Mu Tian Yang mengangguk. Sepuluh tahun yang lalu. Serigala bermata putih itu tertegun dan berkata dengan curiga, bukankah saat itu aku sedang menyendiri untuk menyatukan warisan? Itu benar. Mengenai bagaimana dia mengetahuinya, dia tidak mengatakannya. Tetapi pada saat itu, saya mendengar bahwa Long Kin muncul di medan perang sepuluh tahun yang lalu. Kata Mu Tian Yang. Long Kin. Serigala bermata putih bergumam, dan cahaya perlahan muncul di matanya. Dia berkata, kurasa aku sudah tahu apa yang sedang terjadi. Long Kin memiliki kemampuan untuk mendengar suara orang lain. Dia mungkin pergi ke medan perang untuk menguping pembicaraan rahasia antara Ryuko dan yang lainnya. Dengan kata lain, dia mengonfirmasi hal ini dengan menguping pembicaraan rahasia antara Ryuko dan yang lainnya. Pei Tian Hong bertanya. Iya. Serigala bermata putih mengangguk. Pei Tian Hong, Wang Chang Yuan, dan yang lainnya saling berpandangan. Mereka benar-benar tidak menyangka wanita ini memiliki kemampuan seperti itu. Mereka benar-benar tidak tahu tentang ini sebelumnya. Dong Zeng Yang menjadi tenang, menatap Mu Tian Yang dan bertanya, apakah Long Chen mengatakan siapa orang itu? Tidak. Namun sebelum pergi, dia mengucapkan satu kalimat, dan berpesan agar kami tidak pergi ke medan perang. Dari sini, saya menilai bahwa musuh lama kita seharusnya bersembunyi di suatu tempat di medan perang sekarang. Pada titik ini, Mu Tian Yang menatap Mu Qing dan melanjutkan, ini juga tujuan Mu Qing. Dia ingin menggunakan Mu untuk memancing orang-orang ini keluar. Ketika Dong Zeng Yang mendengar ini, dia menoleh ke arah Mu Qing dan berkata dengan kecewa, bagaimanapun, aku telah menyelamatkan hidupmu di kekaisaran Qin besar saat itu. Apakah ini caramu membalas budiku? Mu Qing menundukkan kepalanya, sangat malu. Aku tahu kamu orang yang kejam, tapi aku tidak menyangka kamu akan sekejam itu. Dong Zeng Yang mendesah, sangat kecewa. Itu sungguh mengecewakan. Serigala bermata putih itu menatap Mu Qing, dan niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Dia berkata, apakah menurutmu dengan diam saja, kamu bisa melupakan masalah ini? Mu Qing gemetar, dan tidak berani menatap serigala bermata putih. Saya pribadi berpendapat bahwa orang seperti ini tidak seharusnya berada di sisi kita. Kata Pei Tianhong. Itu juga yang kupikirkan. Aku tidak ingin seseorang menusuku dari belakang saat-saatnya tiba. Wang Chang Yuan mendengus dingin. Dalam sekejap, Mu Qing berubah menjadi tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang ingin menghajarnya. Mu Tianyang tidak berbicara membelanya. Karena tindakan Mu Qing kali ini memang keterlaluan. Meskipun dia juga sangat tergoda, dia tidak akan pernah berkomplot melawan Dong Zeng Yang. Seperti yang dikatakan Dong Zeng Yang, jika bukan karena bantuan Dong Zeng Yang saat itu, dia pasti sudah mati di tangan Qin Fei Yang. Dia bisa membenci Qin Fei Yang. Namun Dong Zeng Yang harus bersyukur. Ini prinsipnya. Kalau dia saja tidak punya prinsip, apakah dia layak menjadi manusia? Kalau begitu, bunuh dia. Meskipun disayangkan, itu lebih baik daripada menyakiti kita di masa depan. Serigala bermata putih berkata, lalu seberkas kekuatan hukum pun muncul. Tidak. Mu Qing gemetar dan akhirnya tidak bisa terus diam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap serigala bermata putih, berteriak. Namun serigala bermata putih pura-pura tidak mendengarnya. Namun saat ini, Dong Zeng Yang menghela nafas pelan, mengangkat tangannya untuk menghentikan serigala bermata putih, dan berkata, simpan dia. Hem. Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Ada yang salah dengan otak orang ini. Pihak lain telah bersekongkol melawannya, dan dia memohon belas kasihan untuk pihak lain. Tepatnya, dia tidak bisa mati. Karena dia memiliki mata yang melihat segalanya. Dia pasti ada di masa depan. Untuk masalah hari ini, aku juga korban terbesar, tetapi demi situasi keseluruhan, aku memilih untuk memaafkannya. Bahkan aku sudah memaafkannya, jadi kamu tidak perlu mengungkitnya lagi. Dong Zeng Yang tersenyum paksa pada serigala bermata putih. Jelas itu bukan niatnya. Apa kamu yakin? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Dia sangat tidak senang. Sang mata yang melihat segalanya, jiwa pejuang yang paling kuat, menurut pendapatnya, tidak ada apa-apanya. Saya yakin. Dong Zeng Yang mengangguk. Serigala bermata putih menarik nafas dalam-dalam, menatap muking, dan mendengus, apakah kau lihat bagaimana orang lain memperlakukanmu? Apakah kamu tidak merasa malu? Aku memang orangnya keras kepala, tapi aku tidak bisa tidak merasa malu terhadapmu. Muking menahan penghinaan dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dong Zeng Yang juga menatap Muking dan berkata, tapi ada syaratnya. Kamu harus bersumpah darah. Memang belum lama, tapi setidaknya sebelum kamu melewati bencana itu, kamu tidak boleh berkomplot melawan kami di belakang kami. Dengan kata lain, kamu harus sepikiran dengan kami. Bencana. Serigala bermata putih bergumam. Sulit untuk tidak menganggap serius kata ini ketika keluar lagi dari mulut Dong Zeng Yang. Mungkinkah musibah yang disebut-sebut itu benar-benar ada? Tapi tiba-tiba, dia menatap Muking lagi, yang masih berpura-pura diam. Dia segera membanting meja dan berkata dengan marah, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Dong Zeng Yang? Apakah kamu sungguh ingin mati? Biar ku katakan padamu, aku tidak peduli dengan bencana apapun. Jika kau benar-benar ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu sekarang juga. Tubuh dan pikiran Muking bergetar. Dia buru-buru menatap Dong Zeng Yang dan mengangguk, baiklah, aku setuju. Siapa yang tidak mengenal karakter serigala bermata putih? Belum lagi bencana yang tidak diketahui, bahkan jika langit runtuh sekarang, dia akan tetap melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia membuat keputusan yang cepat. Dia membuat sumpah darah. Langit yang awalnya cerah dan terang-benderang, tiba-tiba tertutup awan berwarna merah darah dan seluruh kota pun seketika menjadi kacau. Di jalan, semua orang mengangkat kepala dan menatap langit dengan heran dan bingung. Wuih! Dalam waktu dekat, segel sumpah jatuh dan menghilang dari restoran Tianyu. Awan darah datang cepat dan pergi cepat. 3.998. Pada saat yang sama, Yue Qing juga menyadari ada yang tidak beres dan segera keluar untuk memeriksa. Akhirnya, dia menemukan bahwa tempat di mana segel itu menghilang adalah kamar pribadi tempat Qin Fei Yang dan yang lainnya berada. Apa yang sedang terjadi? Dengan wajah penuh keraguan, dia berjalan ke depan ruangan dan mengetuk pintu. Datang! Suara serigala bermata putih terdengar dari dalam. Yue Qing mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Dia segera merasakan bahwa suasana di ruangan itu tidak tepat. Ada toples anggur di mana-mana di lantai. Ruangan itu dipenuhi bau alkohol. Namun, tidak ada seorang pun yang tampak mabuk sama sekali. Lebih-lebih lagi, semua orang duduk di kursi. Hanya Mu Qing yang berdiri di samping Mutianyang dengan kepala tertunduk, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Saudara serigala, apakah kamu baik-baik saja? Yue Qing menatap serigala bermata putih dan bertanya. Tidak. Minta seseorang untuk membersihkan tempat ini. Kata serigala bermata putih. Baiklah. Saya akan mengaturnya segera. Yue Qing menganggup dan berbalik untuk pergi dengan cepat. Ayo pergi ke ruang minum teh. Serigala bermata putih berdiri dan berjalan menuju ruang teh. Leluhur iblis dan yang lainnya mengikuti. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah pergi. Kamu harus tampil dengan baik selanjutnya. Mu Tianyang memelototi Mu Qing dan segera memasuki ruang teh. Mu Qing menatap serigala bermata putih yang tengah duduk di ruang teh dan hanya bisa menguatkan diri dan berjalan masuk. Apakah kamu takut sekarang? Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Serigala bermata putih mengeluarkan kendi anggur ilahi yang tak tertandingi, menatap dingin ke arah Mu Qing, lalu mulai meminumnya. Pei Tianhong dan yang lainnya duduk di samping, tidak bersuara. Mu Qing berada dalam situasi yang agak canggung. Dia tidak bisa berdiri maupun duduk. Dong Dong. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu. Datang. Wang Chang Yuan melihat ke arah pintu. Yue Qing membawa beberapa pelayan masuk dan memerintahkan, cepat bereskan. Iya. Beberapa pelayan menanggapi. Beberapa orang merapikan meja. Beberapa orang merapikan lantai. Beberapa orang merapikan toples-toples anggur. Titik. Yue Qing memasuki ruang minum teh dan melihat ke arah Mu Qing yang berdiri di samping. Dia berjalan ke meja teh dan tersenyum, aku akan membuatkanmu sepoci teh untuk membangunkanmu. Dia berjongkok di samping meja teh dan membersihkan teko serta peralatan teh. Suasana di tempat kejadian cukup menyedihkan. Tiba-tiba, leluhur iblis membuka topik dan menatap Yue Qing. Yue Qing menatap kosong sejenak sebelum mengangguk sambil tersenyum, benar sekali, tidakkah kamu tahu? Leluhur iblis tersenyum memuji. Ini semua berkat kakak Kin. Yue Qing cepat-cepat melambaikan tangannya. Mengapa dia suka sekali perhitungan? Leluhur iblis menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah gedung kegembiraan surgawi kota Seribu Gunung juga dibuka olehmu? Kota Seribu Gunung. Yue Qing tercengang. Itu adalah kota Seribu Gunung di benua utara. Kata leluhur iblis. Kota Seribu Gunung di benua utara. Yue Qing tertegun sejenak. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum dan berkata, aku membukanya, tetapi aku jarang pergi ke sana. Bagaimanapun, kota Seribu Gunung hanyalah kota kecil. Ada seorang pria kecil bernama Lisi di gedung Heavenly Joy di kota Seribu Gunung. Orang ini tidak buruk. Leluhur iblis tersenyum. Benarkah begitu? Yue Qing terkejut. Dalam. Saat itu di kota Towsan Mountain, dia banyak membantu kami. Seorang pemuda yang sangat pintar. Leluhur iblis tersenyum tipis. Yue Qing berpikir sejenak dan bertanya, apakah ini masalah yang kau bicarakan ketika Ryuko dan Jiang Yun Suang mencoba membunuhmu? Iya. Leluhur iblis mengangguk. Yue Qing tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku akan menemui Lisi ini saat aku senggang dan melihat apakah dia benar-benar sepintar yang kamu katakan. Segera. Beberapa pembantu membersihkan ruangan itu sampai bersih dan rapi. Bila dihadapkan pada lingkungan yang bersih dan rapi, suasana hati seseorang akan jauh lebih baik. Kalau begitu, kalian ngobrol dulu. Aku akan sibuk. Yue Qing menuangkan teh dan berdiri. Maaf merepotkanmu. Leluhur iblis tersenyum. Yue Qing tersenyum dan segera meninggalkan ruangan. Dia berbalik dan menutup pintu. Dia menundukkan kepala dan merenung sejenak sebelum mengeluarkan batu transmisi suara ilahi. Berdengung. Segera. Suatu sosok muncul. Itu Yi Miao. Miao Miao, kamu di mana? Yue Qing bertanya sambil tersenyum. Benua utara. Ada apa? Yi Miao Miao tersenyum. Bagus. Lakukan perjalanan ke gedung Heavenly Joy di Tosan Mountain City dan temukan seorang pekerja bernama Lisi. Selidiki identitasnya. Jika tidak ada masalah, kirim dia ke Cloud Ocean City. Kata Yue Qing. Apa maksudmu? Yi Miao bingung. Kita akan membicarakannya saat kita bertemu. Yue Qing tersenyum. Baiklah. Yi Miao mengangguk. Di ruang pribadi. Mutianyang minum seteguk teh dan menatap semua orang tanpa daya. Mari kita bicara. Suasananya agak menyedihkan. Apa yang harus kita bicarakan? Serigala bermata putih melirik Mutianyang dan berkata, meskipun kamu belum mengambil tindakan, hatimu ragu-ragu. Bagi kami, kamu, tampaknya merupakan bahaya tersembunyi. Hah. Mutianyang tertawa datar. Serigala bermata putih memutar matanya dan meletakkan toples anggur. Longchen, anak itu, sangat tidak jujur. Tidak sopan jika tidak membalasnya. Pikirkanlah, apa ide bagus yang kamu miliki untuk membiarkan dia merasakan obatnya sendiri. Ini. Pei Tianhong dan yang lainnya saling memandang. Mereka benar-benar tidak punya ide. Karena Longchen terlalu kuat. Dia cukup kuat untuk menghancurkan semua rencana jahat. Bagaimana dengan ini? Leluhur iblis berpikir sejenak dan menatap Serigala bermata putih. Biarkan Mu Qing dan Mutianyang berpura-pura menyetujui permintaan Longchen. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan makna utama dari dua hukum tertinggi darinya. Hem. Pei Tianhong dan yang lainnya mendengar ini dan mata mereka berbinar. Dong Zhengyang berpikir sejenak dan menatap leluhur iblis. Kalau begitu, mengapa kita tidak pergi bersama? Kita juga bisa mendapatkan warisan dari empat hukum tertinggi. Tentu. Leluhur iblis mengangguk. Tentu saja. Apakah menurutmu Longchen bodoh? Serigala bermata putih terdiam. Bahkan Ryuko tahu bahwa mereka harus membuat sumpah darah sebelum mereka bersedia mengambil warisan, apalagi seseorang secerdas Longchen. Kalau saja ada cara untuk mematahkan sumpah darah, maka masalahnya akan terpecahkan. Jika kita benar-benar harus membuat sumpah darah, itu akan sulit. Leluhur iblis berpikir sejenak lalu mengangguk. Jadi, metode ini tidak akan berhasil sama sekali. Daripada melakukan hal-hal yang tidak berguna ini, mengapa kita tidak pergi saja dan menyelesaikan masalah ini dengannya? Serigala bermata putih tertawa. Dengan kepribadiannya, bahkan jika Anda mencela dia, dia mungkin tidak peduli pada Anda. Leluhur iblis menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan menatap leluhur iblis dan mutianyang. Dia bertanya, apakah Snow dan Bloodblade memberitahu kalian tentang sumpah darah? Apakah ada cara untuk melanggarnya? Pada dasarnya tidak. Tetapi menurutku, apapun yang ada di dunia ini, selama kamu memiliki kekuatan yang melampaui batas, kamu dapat menghancurkannya dengan kekerasan. Kata leluhur iblis. Meskipun kau benar, siapa di antara kita yang memiliki kekuatan untuk melanggar sumpah darah? Serigala bermata putih tidak berdaya. Bahkan senjata ilahi yang berdaulat pun tidak dapat melakukannya, apalagi tubuh yang terbuat dari daging dan darah. Bagaimana dengan Frenzy? Dong Zheng yang tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, dia memiliki akar dari semua kejahatan. Bukankah itu kekuatan yang tak terbatas? Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun juga, kita berbicara tentang kekuatan yang melampaui batas. Lagi pula, jika Frenzy bisa melakukannya, maka Ras Dewa juga pasti bisa melakukannya. Jika Ras Dewa benar-benar bisa melakukannya, maka penguasa kerajaan ilahi tidak akan peduli dengan sumpah darah. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Dong Zheng yang menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan berkata, kalau begitu, sepertinya kita benar-benar tidak bisa memasang jebakan untuk Long Chen. Jangan berkecil hati. Ini hanya tebakan kami. Mungkin Long Chen bahkan tidak memikirkan sumpah darah. Komandan kedua memandang semua orang dan tertawa. Serigala bermata putih mendengar ini dan menatap leluhur iblis dan yang lainnya. Dia bertanya, apakah kamu percaya? Leluhur iblis dan yang lainnya menggelengkan kepala dan tertawa. Komandan kedua masih tidak mengerti Long Chen. Karena jika memang begitu, dia pasti tidak akan mengucapkan kata-kata naif seperti itu. Serigala bermata putih menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan tangannya. Mari kita kesampingkan masalah Long Chen untuk saat ini. Mari kita bicarakan tentang musuh lamamu terlebih dahulu. Sekarang setelah semuanya jelas, kita harus mulai merencanakan. Oke. Dong Zheng yang mengangguk. Serigala bermata putih tersenyum mengejek merah Muking. Sebenarnya, idemu sangat bagus. Biarkan salah satu dari mereka menjadi umpan, dan dua lainnya bersembunyi di kegelapan. Muking tersenyum canggung. Mengapa kedengarannya begitu ironis? Aku benar-benar tidak bercanda denganmu. Namun kali ini umpannya harus diganti padamu. Serigala bermata putih memamerkan giginya. Apa? Mata Muking bergetar. Menjadi umpan berarti mempertaruhkan nyawa. Kamu tahu ada bahaya, jadi kamu takut. Lalu bagi Dong Zheng yang, tidak ada bahaya. Jangan bilang kami tidak bermoral. Apa yang kau tanam itulah yang kau tuai? Serigala bermata putih mendengus dingin. Mu Tianyang menghiburnya. Apakah kamu baik-baik saja? Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatanmu. Muking merasa getir dalam hatinya. Sekarang, apakah dia masih punya hak untuk mengatakan tidak? Pada saat ini, sudah terlambat untuk menyesal. Dia benar-benar bodoh. Mengapa dia bersekongkol melawan Dong Zheng Yang? Sekarang, Dong Zheng Yang bukan saja gagal merencanakan sesuatu terhadapnya, tetapi dia juga menyeretnya ke dalam air. Ini adalah akibat dosanya sendiri. Leluhur iblis berkata, tapi sekarang, kita tidak bisa mengambil tindakan. Itu benar. Karena begitu jiwa perang yang terkuat muncul, itu pasti akan menyebabkan badai berdarah. Dengan kekuatan kita, kita tidak dapat menghadapi para jenius dari kerajaan ilahi. Ketika saatnya tiba, generasi tua bangsa Skandinavia bahkan mungkin akan campur tangan. Jadi, kita harus menunggu Tuan Muda keluar. Pei Tianhong mengangguk. Mendengar analisis Pei Tianhong, semua orang merasa itu masuk akal. Karena ini bukan masalah kecil. Dapat dikatakan bahwa jiwa perang yang terkuat lebih penting daripada apapun lainnya. Jika jiwa perang Mu Qing dan dua orang lainnya, terungkap, generasi tua kerajaan ilahi mungkin tidak akan ragu untuk membayar berapapun harganya. Saat itu, jika Qin Fei yang tidak ada di sana, mereka tidak memiliki peluang menang sama sekali. Belum lagi Frenzi kini juga sedang menyendiri. Oke, pokoknya, orang-orang kerajaan ilahi tidak akan menyerah begitu saja jika mereka tidak menemukan musuh lama mereka. Mari kita tunggu Qin Shi kecil keluar. Serigala bermata putih mengangguk. Masalah ini terlalu penting dan dia tidak berani main-main. Tetapi berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi Tuan Muda untuk keluar. Saat dia keluar, seberapa kuatkah makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Wang Changyuan berbisik. Mendengar ini, mata semua orang penuh dengan antisipasi. Makna hakiki dari hukum kehidupan dan kematian. Mereka tidak tahu apakah kerajaan ilahi memilikinya, tetapi hanya ada satu orang di alam awan langit. 3.999 Berikutnya, leluhur iblis membawa Pei Tianhong dan yang lainnya ke medan perang. Mu Qing, Mu Tianyang, dan Dong Zhengyang mengikuti Serigala bermata putih ke istana iblis untuk berkultivasi dalam pengasingan. Singkatnya, sekarang Qin Fei yang belum keluar dari pengasingannya, mereka bertiga pasti tidak akan muncul di medan perang. Namun, ada masalah yang dipikirkan oleh Serigala bermata putih. Bagaimana dia bisa menjebak Long Chen? Kali ini, Long Chen telah merencanakan sesuatu terhadap mereka di belakang mereka, yang membuat White Eye Wolf sangat tidak senang. Jika dia tidak membalas mereka, dia akan panik. Dia berpikir untuk mengirim transmisi suara ke Qin Fei Yang. Karena Qin Fei Yang cerdas. Tetapi setelah memikirkannya, lebih baik tidak mengganggu Qin Fei Yang sekarang. Ada pun leluhur iblis. Saat dia kembali ke medan perang, dia akan langsung memulai kemenangan beruntunnya. Baik manusia di kerajaan ilahi maupun para dewa di kerajaan ilahi, mereka bukanlah tandingannya. Tetapi, kecuali pada saat yang genting, dia tidak akan mengaktifkan mata keputusasaan. Pertandingan persahabatan ini penting untuk mendapatkan pengalaman. Dia juga ingin memahami makna hakiki dari hukum terkuat, sehingga dia benar-benar bisa bersaing dengan Ryuko dan yang lainnya. Jadi saat dia berlatih, dia juga dengan rendah hati meminta nasihat Serigala bermata putih. Hukum terkuat yang dikuasainya adalah hukum waktu dan hukum kematian. Bagus sekali. Serigala bermata putih telah menguasai makna utama dari dua hukum terkuat ini. Demikian pula. Meskipun Serigala bermata putih biasanya sangat sombong, selama Anda sungguh-sungguh mencarinya, dia tidak akan berpura-pura dan mempersulit Anda. Jadi bagi leluhur iblis, Serigala bermata putih sekarang seperti guru. Ia berlatih dalam pertempuran sambil meminta nasihat Serigala bermata putih. Pemahamannya tentang dua hukum terkuat semakin mendalam dari hari ke hari. Dong Zheng Yang dan Mutian Yang tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Bagaimanapun, mereka sudah menyendiri bersama. Di sisi lain, meskipun Mooking bersama Serigala bermata putih, dia tidak sanggup mencarinya. Serigala bermata putih tentu saja tidak mau diganggu olehnya. Karena Anda berinisiatif datang kesini, saya akan bersikap baik dan mengajari Anda. Kalau kamu nggak datang, aku nggak bisa minta apa-apa lagi. Aku bahkan bisa sembunyi dengan tenang. Orang gila itu juga sedang menyendiri. Sebaliknya, tempat ia berkultifasi dalam pengasingan senantiasa dipenuhi energi kematian dan memengaruhi area seluas beberapa ratus kilometer. Naga suci manapun yang mendekati tempat ini akan kehilangan kekuatan hidupnya karena kekuatan kematian. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, tempat di mana Matman menyendiri berubah menjadi area terlarang di Dragon Lair. Hampir tidak ada yang berani masuk ke sana. Semua orang di Dragon Semarah Besar akan hal ini. Bukankah ini seperti burung merpati yang mengambil alih sarang burung murai? Hari demi hari, tahun demi tahun, beberapa dekade berlalu, desa Sen, setelah puluhan tahun berkembang, desa itu telah menjadi desa terkuat di daerah tersebut. Alasannya, tentu saja, Qin Fei Yang. Hampir semua generasi muda di desa tumbuh di bawah bimbingan Qin Fei Yang. Bahkan banyak generasi tua telah terlahir kembali di bawah bimbingan Qin Fei Yang dan menunjukkan bakat yang luar biasa. Bagi desa keluarga Chen, Qin Fei Yang bukan lagi hanya anggota desa. Dia juga seorang lelaki tua yang sangat dihormati dan dihormati semua orang. Itu benar. Qin Fei Yang saat ini sudah menjadi lelaki tua. Rambut panjangnya seputih salju. Tubuhnya yang tadinya kuat kini kurus kering, dan wajahnya penuh kerutan. Ia tampak seperti orang tua yang salah satu kakinya berada di dalam kuburan. Orang-orang di desa itu bingung ketika mereka melihat perubahan pada Qin Fei Yang. Namun, setelah Sen Mulin memberitahu mereka, mereka tahu bahwa Qin Fei Yang juga sudah mendekati akhir hidupnya. Ketika Sen Da Zhuang dan Sen Xiao Jia pertama kali menerima berita ini, itu bagaikan sambaran petir. Karena dalam hati mereka, mereka sangat menghormati Qin Fei Yang. Terutama Sen Xiao Jia dan bayi ingusan itu. Mereka diawasi oleh Qin Fei Yang saat mereka tumbuh dewasa, jadi ketika mereka menerima berita ini, mereka segera pergi mencari harta karun untuk memperpanjang umur Qin Fei Yang. Namun, ketika Qin Fei Yang menerima berita ini, dia meminta Sen Da Zhuang untuk menghentikan sekelompok orang di tengah jalan. Alasannya adalah, dia tidak ingin semua orang membuang-buang waktu. Kalau dia tega, dia akan menemaninya sampai akhir hayatnya. Pagi-pagi, Sen Da Zhuang dan Sen Xiao Jia muncul di luar pintu Qin Fei Yang pagi-pagi seperti biasa. Inilah yang harus mereka lakukan setiap hari. Tidak ada yang memaksa mereka. Mereka secara sukarela datang untuk merawat Qin Fei Yang. Namun, kali ini mereka mendapati bahwa Qin Fei Yang berbeda dari biasanya, kekuatan hidupnya sangat lemah. Kakak Gu Feng, Sen Xiao Jia segera berlari dan memegang tangan tua dan keriput Qin Fei Yang. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Sen Da Zhuang berjalan ke sisi tempat tidur dan menatap Qin Fei Yang dalam diam. Matanya juga sedikit basah. Bagaimanapun, dia seorang pria. Dia lebih kuat dan menyimpan semua kesedihan di dalam hatinya. Apa yang kamu tangisi? Qin Fei Yang berkata dengan suara serak dan terputus-putus. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara. Aku tidak menangis. Sen Xiao Jia menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang mengangkat tangannya yang gemetar, menyeka air mata Sen Xiao Jia, dan tertawa, kamu tidak menangis. Apa ini? Aku benar-benar tidak. Sen Xiao Jia menoleh dan menatap Sen Da Zhuang. Matanya penuh dengan keputus asaan, seolah berkata, Saudara Da Zhuang, cepat bantu Saudara Gu Feng. Sen Da Zhuang juga menoleh dan menyeka air matanya dengan pelan. Ia membungkuk dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum, Kakak Gu Feng, kemana kau ingin pergi hari ini? Hari ini. Qin Fei Yang menatap ke atap, merenung cukup lama, lalu tertawa, hari ini. Aku tidak ingin pergi kemanapun, ayo kita pergi ke pintu masuk desa untuk berjemur di bawah sinar matahari. Baiklah. Sen Da Zhuang mengangguk, menatap Sen Xiao Jia dan berkata, Xiao Jia, minggirlah dulu, aku akan membantu Kakak Gu Feng berdiri. Aku akan melakukannya sendiri. Sen Xiao Jia dengan hati-hati menopang punggung Qin Fei Yang, tetapi Qin Fei Yang sangat lemah sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Pada saat ini, dia benar-benar telah mencapai batasnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura kematian. Biar aku saja. Sen Da Zhuang dengan lembut mendorong Sen Xiao Jia menjauh, membungkuk dan menggendong Qin Fei Yang. Melihat Sen Xiao Jia yang menangis di sampingnya, dia mengirimkan transmisi suara, jangan menangis, Kakak Gu Feng tidak ingin melihat orang lain menangis di depannya. Cepat siapkan kursi malas. Baiklah. Sen Xiao Jia cepat-cepat mengangguk, berbalik dan berlari keluar. Maafkan aku karena membuatmu merawat lelaki tua kesepian sepertiku. Qin Fei Yang tersenyum meminta maaf. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sudah kukatakan bahwa kau adalah saudaraku. Bukankah sudah menjadi kewajibanku untuk menjagamu? Sen Da Zhuang menahan isak tangisnya, berbalik dan berjalan keluar ruangan. Meskipun sulit bagi Qin Fei Yang untuk bergerak, bagian dalam rumah kecil ini sangat bersih. Tidak ada setitikpun debu yang ditemukan. Semua ini berkat Sen Da Zhuang dan Sen Xiao Jia. Mereka harus membersihkan rumah sekali sehari agar tetap bersih dan rapi. Titik. Sen Xiao Jia telah menempatkan kursi malas di pintu masuk desa. Kursi malas ini terbuat dari potongan bambu, dan ada lapisan bantal empuk di atasnya. Sen Xiao Jia berdiri di depan kursi malas itu, menatap Qin Fei Yang yang berada dalam pelukan Sen Da Zhuang, dan tak kuasa menahan tangisnya. Pada saat ini, beberapa orang lagi keluar dari rumah mereka. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka langsung berubah. Mereka semua menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan mengelilingi Sen Da Zhuang. Da Zhuang. Seorang wanita berkata dengan khawatir. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Da Zhuang menatapnya, memberi isyarat agar dia diam. Wanita itu segera menutup mulutnya dan menatap Qin Fei Yang. Dia bahkan menurunkan napasnya serendah-rendahnya, karena takut mengejutkan Qin Fei Yang. Da Zhuang menggendong Qin Fei Yang dan terus berjalan ke pintu masuk desa. Wanita itu menatap sekelompok orang di sebelahnya dan menghela napas, sepertinya saudara Gu Feng tidak bisa datang. Cepat dan suruh semua orang keluar. Aku akan pergi mencari kepala desa. Oke. Mereka menganggup, dan wajah mereka penuh kesedihan. Kemudian mereka berbalik dan mengetuk pintu masing-masing rumah. Apa? Ketika wanita itu menemukan rumah Sen Mulin dan memberitahu Sen Mulin tentang situasi Qin Fei Yang, wajah Sen Mulin berubah drastis. Dia bergegas berlari ke pintu masuk desa tanpa mengenakan mantelnya. Pada saat ini, banyak orang sudah keluar dari rumah mereka. Ekspresi semua orang sangatlah kesakitan. Orang baik tidak berumur panjang, tetapi bencana berlangsung selama seribu tahun. Kalimat ini benar adanya. Iya. Dalam beberapa dekade terakhir, jika bukan karena ajaran cermat dari saudara Gu Feng, bagaimana mungkin anak-anak muda di desa kita bisa menjadi begitu luar biasa. Dan saudara Gu Feng, meskipun dia sangat kuat, dia baik dan ramah. Dia juga sangat menghormati kami orang tua. Bagaimana orang yang luar biasa seperti itu bisa jatuh ke titik ini? Ini karena surga cemburu pada orang-orang berbakat. Semua orang berkumpul dan berlari ke pintu masuk desa sambil berdiskusi. Di pintu masuk desa, Dazuang dengan lembut menaruh Qin Fei Yang di kursi malas, kemudian dia diam-diam mundur ke samping, diam-diam menatap Qin Fei Yang. Saudara Gu Feng, apakah kamu ingin minum air? Shen Xiao Jia berjongkok di tanah dengan lembut memegang tangan Qin Fei Yang dan bertanya. Tidak perlu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, suaranya terdengar sangat lemah, lalu dia perlahan menatap ke langit. Pada saat ini, matahari terbit di langit dan matahari bersinar di bumi. Semuanya berangsur-angsur pulih, tetapi aura hidupnya semakin melemah. Namun, dia tidak memiliki rasa takut. Sebaliknya, senyum muncul di wajahnya. Shen Xiao Jia dan Dazuang tidak dapat menahan diri untuk mengikuti tatapan Qin Fei Yang dan menatap matahari terbit di Cakrawala. Adegan kebersamaan selama beberapa dekade terakhir tanpa sadar muncul di benak mereka. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa itu semua adalah kenangan indah. Tidak peduli kapan, wajah pria ini selalu dipenuhi dengan senyum bahagia. Baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, tidak pernah ada sisi menyakitkan dalam dirinya. Bahkan saat ini, dia tidak takut menghadapi kematian. Apakah dia sudah melihat kehidupan dan kematian? Di dunia ini, apakah benar-benar tidak ada sesuatu pun yang melekat padanya? Sen Xiaojia mengalihkan pandangannya, menatap Qin Fei Yang, dan berkata dengan lembut, Saudara Gu Feng, baik di masa lalu maupun di masa depan, kamu tidak akan pernah sendirian. Kami akan selalu bersamamu. Iya, kami semua adalah keluargamu. Sen Mulin berjalan mendekat dan berjongkok di sisi lain, memegang tangan Qin Fei Yang, menahan kesedihan di hatinya, dan berkata, Saudara Gu Feng, kami akan selalu bersamamu sampai saat terakhir. Terima kasih. Wajah Qin Fei Yang menampakkan senyuman. Kakak Gu Feng, jangan bicara, istirahatlah yang cukup. Sepasang suami istri setengah bayam menatap Qin Fei Yang dan berkata lembut. Itu adalah orang tua Sen Xiaojia. Namun sebelum mereka selesai berbicara, mereka berdua berharap bisa menamparkan wajah mereka sendiri. Apa yang mereka katakan? Hidupnya sudah hampir mencapai saat terakhir, untuk apa beristirahat? Bukankah ini kutukan yang terselubung? Kakak Gu Feng, maafkan aku. Mereka berdua buru-buru meminta maaf. Qin Fei Yang perlahan mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut, menandakan semuanya baik-baik saja. Empat ribu. Sebenarnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Qin Fei Yang berkata dengan suara serak. Sen Mulin buru-buru berkata, mengapa kamu mengatakan semua ini, kita adalah keluarga. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dengan susah payah. Melihat ini, Sen Xiaojia menatap Sen Mulin dan menghela nafas, kakek kepala desa, biarkan saja saudara Gu Feng bicara. Mendesah. Sen Mulin mendesah dan mundur ke samping. Yang lainnya juga terdiam dan menatap Qin Fei Yang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Terima kasih telah merawat saya selama ini, terutama Dazuang dan Xiaojia. Kedua anak ini. Jika pemuda lain, melihatku seperti ini, mereka pasti sudah lari terbirit-birit. Tapi mereka selalu ada di sisiku. Ini juga membuktikan bahwa penglihatanku. Sungguh, aku tidak salah menilai kamu. Kalian semua harus bekerja keras, saya percaya. Saat Qin Fei Yang mengatakan ini, dia melambai ke arah Dazuang. Dazuang bergegas menghampiri dan berjongkok di tanah. Bahkan dia sudah menangis. Qin Fei Yang memegang tangan Dazuang dengan satu tangan dan tangan Sen Xiaojia dengan tangan lainnya. Dia tersenyum dan berkata, aku percaya. Kebaikanmu pasti akan membawa keberuntungan. Dalam. Sen Xiaojia mengangguk, menahan air matanya. Saya masih harus berterima kasih kepada kalian semua. Biarkan aku menghabiskan bertahun-tahun di desa tanpa ada kekhawatiran. Anda mungkin tidak mengerti, tetapi beberapa dekade ini, apa yang saya lihat, dengar, dan rasakan di sini sangat penting bagi saya. Kalian semualah yang membuatku memiliki pemahaman lebih dalam tentang dunia. Kalian semua juga yang mengizinkanku menyelesaikan. Langkah terakhir. Terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ketika dia mengucapkan kata terima kasih terakhir, semua orang tidak dapat lagi mendengar suara Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi, Sen Dazuang dan Sen Xiaojia dapat merasakan bahwa tangan Qin Fei Yang berangsur-angsur menjadi dingin. Tolong, jangan menangis. Biarkan aku melihat momen terakhir terbitnya matahari. Qin Fei Yang bergumam, sambil menatap matahari di langit, wajahnya masih mempertahankan senyuman itu, seolah-olah semuanya membeku di sana, tanpa perubahan apapun. Tubuh Sen Xiaojia bergetar saat air matanya mengalir tak terkendali. Namun, dia tidak berteriak keras. Dia menoleh dan diam-diam menatap matahari terbit. Akhirnya, matahari telah terbit sepenuhnya, dan semua makhluk hidup telah terbangun. Itu juga terjadi pada saat ini. Qin Fei Yang perlahan menutup matanya, tetapi senyum di wajahnya tidak pernah hilang. Kakak Gu Feng, Sen Xiaojia dan Luo Ruoxin segera merasakan denyut nadi Qin Fei Yang berhenti berdetak. Air mata terus mengalir di pipi mereka. Saudara angin kuno, matahari sudah terbit. Seorang pria parubaya berbicara. Namun, ketika dia melihat Qin Fei Yang, dia segera kehilangan kendali atas emosinya. Yang lainnya juga akhirnya menyadari bahwa Qin Fei Yang tidak lagi bernapas, dan mereka semua diam-diam meneteskan air mata. Pada saat ini, tak seorang pun berbicara lagi, dan seluruh desa terdiam membisu. Pada saat yang sama, dunia penyu hitam. Sekelompok orang juga berkumpul di tanah iblis. Putri Duyung dan Teratai Api berdiri di depan. Little Wim juga ada di sana. Berikutnya adalah Tarian Api, Naga Mas Bercakar Lima, Kilim Giyok Putih, Serigala Hitam Besar, Penguasa Pedang, Siayuan, dan yang lainnya. Di belakang mereka, 6.000 pengawal kegelapan semuanya hadir. Pendeknya, semua orang yang tinggal di negeri iblis ada di sini pada saat ini. Di kehampaan di hadapan mereka, ada sebuah gambar. Gambar itu menunjukkan Qin Fei Yang sedang duduk di pintu masuk desa. Sejak Shen Dazuang dan Shen Xiaojia memasuki kamar Qin Fei Yang, si pengecut kecil sudah menyadari ketidaknormalan Qin Fei Yang. Oleh karena itu, dia turun ke negeri iblis dan mengumpulkan semua orang di sini. Dengan kata lain, semua orang telah menyaksikan seluruh prosesnya. Walaupun mereka tahu apa yang akan dilakukan Qin Fei Yang, pada saat ini, melihat Qin Fei Yang berhenti bernafas, mereka tidak dapat menahan tangis. Terutama Putri Duyung. Dia membutuhkan dukungan teratai api di sisinya agar bisa berdiri teguh. Saya tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Fire Luan, cepat kirim aku keluar. Tiba-tiba, Putri Duyung memegang ratangan teratai api, tampak sangat cemas. Kakak Ipar, tenanglah, kamu harus percaya pada Qin Dage. Melihat hal itu, teratai api buru-buru menghiburnya. Dia sudah tidak bernapas lagi. Tidak ada detak jantung lagi. Bagaimana aku bisa tetap tenang? Teratai api. Aku mohon, segera suruh aku keluar. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, aku akan selalu menjaganya. Putri Duyung memohon tanpa henti. Teratai api menatap si pengecut kecil. Si pengecut kecil melirik ke arah Putri Duyung, lalu dengan desahan pelan berkata, kamu pergilah bersamanya. Baiklah. Teratai api mengangguk, dan segera muncul di depan Qin Fei Yang bersama Putri Duyung. Siapa ini? Shen Dazuang dan yang lainnya terkejut, dan langsung menatap mereka berdua. Jangan gugup. Ini adalah istrinya. Teratai api menatap semua orang dan mendesah. Istri. Semua orang di desa segera menatap Putri Duyung dengan kaget. Gu Feng benar-benar punya istri. Dan dia sangat cantik. Mengapa mereka tidak mendengar dia menyebutkan hal ini sebelumnya? Pada saat ini, Putri Duyung sama sekali mengabaikan penduduk desa di sekitarnya, dan menggerakkan kakinya berjalan di depan Qin Fei Yang. Melihat itu, Shen Dazuang mengangguk pada Shen Xiao Jia. Shen Xiao Jia menatap Putri Duyung dengan curiga, tetapi juga melepaskan tangan dingin Qin Fei Yang, berdiri dan mundur ke samping. Putri Duyung berjongkok di tanah, meraih tangan Qin Fei Yang, dan bergumam, mengapa kamu harus melakukan ini? Apakah kedalaman hukum kehidupan dan kematian itu penting? Setetes air mata jatuh dan mengenai punggung tangan Qin Fei Yang. Pada saat berikutnya, tubuh Qin Fei Yang yang tidak bergerak mulai menghilang. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Shen Xiao Jia dan yang lainnya berubah. Dazuang bahkan mendorong Putri Duyung menjauh. Melihat hal itu, teratai api pun bergegas maju untuk menolong Putri Duyung. Kakak Gu Feng. Shen Xiao Jia memegang tangan Qin Fei Yang, wajahnya penuh kecemasan. Dia menatap Shen Dazuang dan bertanya, kakak Dazuang, apa yang terjadi? Mengapa tubuh saudara Gu Feng menghilang? Dazuang menatap Qin Fei Yang, yang seluruh tubuhnya menghilang, seolah-olah telah berubah menjadi hujan cahaya, dan dia tidak dapat menghentikannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Tiba-tiba, dia tampak berubah menjadi binatang buas yang marah, lalu berbalik menatap Putri Duyung, dan berkata dengan suara rendah, apa yang telah kau lakukan pada saudara Gu Feng. Aku tidak. Putri Duyung menggelengkan kepalanya, dan juga menatap Qin Fei Yang dengan cemas. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa tubuh fisiknya tiba-tiba menghilang? Kamu bukan istri saudara Gu Feng, siapa kamu? Kamu bahkan tidak melepaskan jasad saudara Gu Feng, apakah kamu masih punya rasa kemanusiaan? Sen Xiao Jia melotot ke arah Putri Duyung. Anda dituduh secara salah. Mereka benar-benar suami istri. Teratai api buru-buru menjelaskan. Aku tidak percaya, kalian semua pergi. Sen Xiao Jia menunjuk ke luar desa dan meraung. Saya. Putri Duyung sangat cemas. Kakak Ipar, kita mundur dulu. Jangan marah, mereka juga khawatir dengan Kindage. Kamu harus percaya pada Kindage. Dia pasti akan baik-baik saja. Teratai api diam-diam mentransmisikan suaranya. Mendesah. Putri Duyung mendesah pelan, dan dengan bantuan teratai api, dia mundur lebih dari 10 meter, dan menatap Kinfei yang dari jauh, matanya dipenuhi kekhawatiran. Saudara Gu Feng, aku tidak akan membiarkan tubuhmu hancur. Sen Xiao Jia tidak peduli lagi pada mereka berdua, dan dengan cemas mengulurkan tangan untuk meraih hujan cahaya itu, tetapi dia tidak bisa. Hujan cahaya itu melewati tangannya dan melayang ke segala arah. Saudara Dazuang, cepat pikirkan solusinya. Sen Xiao Jia memandang Dazuang tanpa daya. Dazuang tidak berbicara, dan dia melihat pemandangan ini dengan putus asa. Bagaimana dia bisa mendapatkan solusi untuk ini? Dalam sekejap mata. Pada saat ini, hampir separuh tubuh Kinfei yang telah lenyap, bahkan tidak ada setetes darah pun, seolah seluruh tubuhnya telah hancur oleh suatu kekuatan tak terlihat. Xiao Jia, tenanglah. Melihat wajah Sen Xiao Jia yang dipenuhi air mata, orang tuanya bergegas menghiburnya. Jika mereka ingin menghentikannya, mereka harus mencari tahu alasannya terlebih dahulu, tetapi pemandangan ini benar-benar di luar pemahaman mereka. Mungkin bagi Gu Feng, ini adalah hal yang baik. Sepuluh napas berlalu. Kinfei yang benar-benar menghilang, berubah menjadi hujan cahaya yang tersebar di antara langit dan bumi. Namun dunia penyu hitam masih ada. Cincin alam semesta masih ada di sana. Namun, hanya dua hal ini yang masih ada. Hal-hal lainnya, seperti hukum, seni ilahi, dan bahkan pakaian, semuanya lenyap. Seolah-olah semua ini tidak ada sejak awal. Bahkan Putri Duyung dan Teratai Api tidak tahu apa yang sedang terjadi, apalagi orang-orang di desa.